Saya juga tidak tahu. Selama periode waktu ini, sepertinya kecuali kamu, aku tidak menyinggung siapapun. Feng Zijun menggelengkan kepalanya dan berkata. Qin Fei Yang berkata, lalu mengapa kamu di penjara di sini? Saya benar-benar tidak tahu. Pada saat itu, saya sedang berkultivasi di dalam gua dan tiba-tiba dua orang muncul. Mereka tidak hanya menghancurkan lautan kis saya, tetapi mereka juga mengurung saya di sini. Aku tidak tahu di mana tempat ini. Saya tidak bisa mendapatkan bantuan apapun dari langit dan bumi. Feng Zijun berkata dengan putus asa. Qin Fei Yang melihat sekeliling dan berkata, tempat ini sepertinya adalah benda dewa luar angkasa. Aku pikir juga begitu. Bagaimana kalau begini? Bantu aku memberitahu kakekku. Kakekku pasti punya cara. Feng Zijun memandang Qin Fei Yang dan berkata. Qin Fei Yang berkata tanpa daya, ini adalah benda dewa luar angkasa, saya tidak bisa keluar. Itu benar. Feng Zijun menunduk, tampak tertekan. Tunggu. Dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena ini adalah benda dewa luar angkasa, lalu bagaimana orang ini bisa masuk? Tiba-tiba. Dia mendonga dan menatap Qin Fei Yang, wajahnya penuh keterkejutan. Apa yang salah? Qin Fei Yang curiga. Feng Zijun berkata dengan suara yang dalam, mengapa kamu ada di sini? Apakah Anda kaki tangan kedua pengculik itu? Kaki tangan. Qin Fei Yang tercengang. Semua orang tahu bahwa jika Anda ingin memasuki benda dewa luar angkasa, Anda harus mendapatkan izin dari pemiliknya. Sekarang kamu di sini, jika kamu bukan kaki tangan mereka, lalu siapa kamu? Feng Zijun berkata dengan marah. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya, memandang Feng Zijun dan berkata, Saya sebenarnya bukan kaki tangan, saya dalang, karena saya menculik Anda. Apa? Feng Zijun tiba-tiba berdiri. Kupikir kamu bisa memikirkan hal ini, tapi sepertinya aku melebih-lebihkan ikmu, kamu sebenarnya meminta bantuanku. Qin Fei Yang tidak bisa lagi menahan diri dan tertawa. Dalam situasi ini, siapapun yang memiliki otak kecil akan berpikir bahwa pihak lain mungkinlah yang menculiknya. Dan orang ini meminta bantuannya pada saat pertama. IQ ini sungguh menyentuh. Kamu dalangnya. Apakah kamu yang menculikku? Tapi aku melihat dua orang yang menculikku dengan mataku sendiri. Itu bukan kamu. Feng Zijun berkata dengan tidak percaya. Qin Fei Yang memandang ke langit tanpa berkata-kata, dan berkata, Mungkinkah kamu tidak tahu bahwa ada sesuatu yang disebut pil bentuk ilusi di dunia ini? Saat Feng Zijun mendengar ini, tubuhnya mulai bergetar. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Apa yang ingin kamu lakukan? Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Qin Fei Yang tersenyum. Celepuk. Begitu suara Qin Fei Yang turun, Feng Zijun berlutut di tanah dan memohon, Saudara bela diri muda Jiang, saya salah di masa lalu. Mohon bermurah hati dan jangan berdebat dengan saya, oke? Aku akan meminta maaf padamu dan bersujud padamu. Selama kamu melepaskanku, aku akan memberimu kompensasi dalam jumlah besar. Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, Kalau begitu katakan padaku, berapa kompensasinya? Aku akan memberimu apapun yang kamu mau. Aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Dan aku bersumpah aku tidak akan mempermainkanmu. Bantu aku dan lepaskan aku. Di masa depan, aku tidak akan menemukan masalah denganmu lagi. Bahkan jika aku melihatmu, aku akan segera mengambil jalan memutar. Kata Feng Zijun. Beri aku apapun yang kuinginkan. Qin Fei Yang bergumam dan berkata sambil tersenyum, Kondisi ini sangat menggoda. Tapi sayangnya, saya sudah mengungkapkan identitas saya yang sebenarnya. Jika dia benar-benar melepaskan Feng Zijun sekarang, Tetua Agung dan Sangguan Feng Lan akan langsung membunuhnya tanpa bantuan Feng Yuan. Karena dia menculik Feng Zijun di Istana Jiutian, ini adalah kejahatan besar. Bahkan jika Sangguan Feng Lan dan Tetua Agung ingin menggunakan dia untuk menghadapi Feng Yuan, Mereka tidak akan berani memaafkannya. Tidak apa-apa. Saya tidak akan memberitahu orang lain bahwa Anda menculik saya, Termasuk kakek saya dan yang lainnya. Tolong percaya padaku. Feng Zijun memandang Qin Fei Yang dengan memohon. Percaya padamu. Qin Fei Yang mencibir dan melangkah ke penghalang. Kamu seharusnya menyembunyikan artefak dewa di tubuhmu, kan? Anda. Wajah Feng Zijun menjadi pucat. Memang ada. Gumam Qin Fei Yang. Meskipun Feng Zijun tidak mengatakannya dengan jelas, Reaksinya saat ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Qin Fei Yang melepaskan keinginan spiritualnya dan menuangkannya ke dalam tubuh Feng Zijun. Segera. Sedikit kejutan melintas di matanya. Di laut Qi Feng Zijun, sebenarnya ada dua artefak ilahi yang mengambang. Pedang sepanjang tiga kaki dan baju besi putih. Dan menilai dari auranya, itu adalah artefak dewa tingkat puncak. Tidak buruk, tidak buruk. Dua artefak dewa tingkat puncak. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Dan kemudian mengubah topik pembicaraan, Dengan ketajaman yang mengejutkan, Dia berteriak, Keluarlah segera, atau aku akan menghancurkan tubuhmu dan menghancurkan jiwamu. Artefak ilahi tingkat puncak telah melahirkan roh. Dan untuk artefak dewa pada tingkat ini, Kecerdasan roh tidak kalah dengan kecerdasan manusia. Jadi siapapun yang mengatakannya, mereka bisa mengerti. Tidak lama setelah suara Qin Fei Yang turun, Dua artefak suci terbang keluar dari laut Qi Feng Zijun. Sangat bagus. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Melihat ini, Feng Zijun buru-buru berkata, Saudara muda Jiang, Biarkan aku pergi, Aku akan memberimu dua artefak ilahi ini. Apakah aku masih membutuhkanmu untuk memberikannya kepadaku sekarang? Wajah Qin Fei Yang penuh dengan penghinaan, Dia meninggalkan pesonanya dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Tidak lama kemudian, Sebuah bayangan muncul. Kakak Jiang. Bayangan ini adalah Gong Zifeng. Melihat bayangan Gong Zifeng, Wajah Feng Zijun penuh rasa tidak percaya. Bagaimana hubungan Gong Zifeng ini dengan Jiang Haotian? Dan dari cara Gong Zifeng menyapa Jiang Haotian dan ekspresi yang dia tunjukkan, Sepertinya mereka tidak akrab satu sama lain. Qin Fei Yang berkata, Kemarilah sekarang. Sekarang. Bukankah kamu bilang di malam hari? Kata Tuan Muda Feng. Karena punggungnya menghadap Feng Zijun, Gong Zifeng tidak mengetahui bahwa Feng Zijun ada di sini. Sekarang. Tapi hati-hati, Jangan sampai diikuti. Kata Qin Fei Yang. Oke, aku akan segera ke sana. Tuan Muda Feng mengangguk. Setelah mematikan kristal gambar, Dia segera menyamar dan terbang menuju puncak suci pertama. Feng Zijun akhirnya sadar kembali, Menatap Qin Fei Yang, Dan bertanya, Apa hubunganmu dengan saudaraku? Dia saudara laki-lakimu. Qin Fei Yang tercengang. Feng Zijun berkata dengan marah, Omong kosong, Seluruh istana sembilan surga tahu bahwa dia adalah saudaraku. Qin Fei Yang berkata, Tetapi mereka tidak tahu bahwa Gong Zifeng bukanlah saudara kandungmu. Apa? Feng Zijun memandang Qin Fei Yang dengan tercengang. Qin Fei Yang berkata, Apakah Anda ingin bertanya mengapa saya tahu begitu banyak? Feng Zijun mengangguk secara naluriah. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, Tentu saja, Gong Zifeng pasti memberitahuku. Feng Zijun meraung, Dia bahkan memberitahumu ini, Apa hubunganmu? Hubunganku dengannya. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, Saya belum tahu, Itu tergantung pilihannya. Pilihan. Feng Zijun mengerutkan kening. Qin Fei Yang tidak berkata apa-apa lagi dan muncul di dalam gua. Sesaat kemudian, Dong, Ada ketukan di pintu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, Dan pintu batu gua terbuka, Dan seorang pemuda berpakaian hitam yang tampak biasa masuk dengan cepat. Itu adalah Gong Zifeng. Setelah pintu batu gua ditutup, Dia meminum pil pemulihan wajah dan mengembalikan penampilan aslinya. Qin Fei Yang melangkah maju dan berkata dengan acu tak acu, Saya akan membawa Anda menemui seseorang. Siapa? Gong Zifeng curiga. Qin Fei Yang tidak menjawab. Dia membawa Gong Zifeng dan langsung turun ke depan penghalang. Dia. Ketika dia melihat Feng Zijun di dalam penghalang, Ekspresi Gong Zifeng tiba-tiba berubah. Qin Fei Yang berkata, Ya, orang yang menculiknya adalah saya. Gong Zifeng tercengang, Dan ketika dia sadar kembali, Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Apakah kamu gila? Anda sebenarnya menculiknya di istana Jiutian. Tahukah Anda seberapa besar dampak masalah ini terhadap Anda? Juga, mengapa kamu membawaku menemuinya? Sekarang dia melihat kita bersama, Tidakkah dia tahu hubungan kita? Dia bahkan mungkin salah mengira bahwa aku adalah kaki tanganmu. Pada saat itu, Feng Yuan dan Feng Wenhai pasti tidak akan melepaskanku. Gong Zifeng terbakar rasa cemas. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, Selama Anda mau, Tidak ada yang akan tahu bahwa dia diculik oleh saya, Dan itu tidak akan melibatkan Anda. Selama aku bersedia. Gong Zifeng mengerutkan kening, Wajahnya penuh kecurigaan. Qin Fei Yang berkata, Sepertinya kemampuan pemahamanmu masih belum cukup baik. Aku akan menjelaskannya, Selama kamu membunuhnya sekarang. Bunuh dia. Tanpa menunggu Qin Fei Yang selesai, Tubuh Gong Zifeng tiba-tiba bergetar. Qin Fei Yang tidak perlu mengatakannya, Dia mengerti. Apakah kamu tidak membencinya? Bukankah orang ini sering menindasmu di masa lalu? Sekarang kesempatan ada di hadapanmu, Apa yang membuatmu ragu? Kata Qin Fei Yang. Tetapi, Gong Zifeng ragu-ragu. Kakak ketiga, Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Meskipun kami tidak memiliki ibu yang sama, Kami tetap dilahirkan dari ayah yang sama. Darah yang sama mengalir di tubuh kita. Aku kakak kandungmu, Kamu tidak bisa dihasut olehnya. Feng Zijun akhirnya mengerti maksud Qin Fei Yang Dan buru-buru menatap Gong Zifeng dan memanggil. Gong Zifeng memandang Feng Zijun, Seolah sulit baginya untuk mengambil keputusan. Tentu saja. Aku tidak akan memaksamu. Jika kamu tidak membunuhnya, Aku bisa melepaskanmu dan saudaramu, Tapi kamu harus merahasiakan penculikan itu. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Mata Feng Zijun berbinar, Dan dia buru-buru berkata, Kakak ketiga, Cepat katakan padanya bahwa kamu tidak ingin membunuhku, Dan kita bisa pergi. Saya. Gong Zifeng tergagap, Wajahnya penuh perjuangan. Kakak ketiga. Dulu, Kakak, Kakek, Ayah, Ibu, Dan aku berperasangka buruk terhadapmu, Tapi sekarang aku sudah merenungkannya. Aku berjanji padamu bahwa kita akan menjadi satu keluarga di masa depan, Dan aku akan memperlakukanmu seperti adikku sendiri. Bukankah kamu selalu ingin memberikan status pada ibumu? Saat kita kembali, Aku akan segera membujuk kakek untuk memberikan status pada ibumu, Dan membiarkan tulangnya dikuburkan di pemakaman keluarga Feng kita. Kata Feng Zijun. Mata Gong Zifeng bergetar, Dan dia bertanya, Benarkah? Aku tidak berbohong padamu, Sungguh. Feng Zijun mengangguk. Gong Zifeng menoleh untuk melihat Kinfei yang dan bertanya, Saudara Jiang, Menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Utuskan sendiri. Wajah Kinfei yang acu tak acu, Seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saya. Gong Zifeng memandang Feng Zijun lagi. Feng Zijun cemas, Dan dia berkata, Kakak ketiga, Jangan bodoh. Saya. Keluarga Feng. Gong Zifeng mengepalkan tinjunya, Dan pemandangan masa lalu terus muncul di benaknya, Dan sedikit kemarahan perlahan muncul di antara alisnya. 2072. Melihat perubahan ekspresi Gong Zifeng, Feng Zijun panik. Dia tidak pernah menganggap serius Gong Zifeng sebelumnya. Gong Zifeng bahkan sering menindasnya. Namun, Dia tidak pernah mengira hidup dan matinya akan berakhir di tangan Gong Zifeng suatu hari nanti. Kakak ketiga, Kita adalah keluarga. Feng Zifeng berkata dengan cemas. Diam. Gong Zifeng meraum marah. Dia menatap Feng Zifeng dengan ekspresi galak dan berkata, Tanyakan pada dirimu sendiri, Apakah kamu pernah memperlakukanku sebagai keluargamu? Saya. Feng Zifeng semakin panik. Dia berkata, Semuanya sudah berlalu. Mengapa kamu masih menyimpannya? Aku bersumpah aku akan memperlakukanmu sebagai adik laki-lakiku. Itu semua sudah berlalu. Tidak. Ini belum semuanya terjadi di masa lalu. Kamu boleh melepaskannya, Tapi aku. Aku tidak bisa melepaskannya, Apalagi melupakannya. Bahkan sekarang, Saya masih ingat keputusasaan dan rasa sakit yang ibu saya rasakan sebelum dia meninggal. Dan itu semua karena Feng Wenhai dan klan Feng. Dosa yang kamu lakukan tidak akan pernah diampuni. Gong Zifeng meraum. Tubuhnya dipenuhi kebencian sementara matanya dipenuhi niat membunuh. Tubuh Feng Zijun gemetar. Wajahnya menjadi pucat. Apa yang bisa dia lakukan untuk menghindari bencana ini? Kakek. Ayah. Ibu. Saudari. Datang dan selamatkan aku, cepat. Gong Zifeng menoleh ke arah Kinfei Yang dan berkata dengan nada membunuh, Saudara Jiang, biarkan aku masuk. Mau mu. Kinfei Yang tersenyum dan melambaikan tangannya. Penghalang yang dibentuk oleh kekuatan aturan ketertiban segera berubah menjadi rantai yang melesat ke depan seperti ular berbisa. Mereka dengan kuat mengikat anggota tubuh Feng Zijun, mencegahnya bergerak. Gong Zifeng melirik Feng Zijun. Awalnya, aku masih menaruh harapan pada Feng Wen Hai dan kalian semua. Bagaimanapun, kalian adalah keluargaku. Itulah mengapa saya memohon keringanan hukuman bagi Feng Wen Hai di Alun-Alun dan meminta kakak Jiang untuk melepaskannya. Kupikir itu akan menggerakkanmu, tapi pada akhirnya, aku menyadari betapa salahnya aku. Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah salah jika aku membersihkan nama ibuku. Aku hanya punya permintaan kecil. Kenapa kamu tidak bisa memenuhinya? Kalian terlalu berdarah dingin. Aku benar-benar kecewa pada kalian semua. Jangan khawatir, kamu tidak akan kesepian di jalan menuju mata air kuning karena sebentar lagi, Feng Wen Hai dan yang lainnya akan menemanimu. Gong Zifeng mencibir sambil berjalan menuju Feng Zijun. Matanya merah, dan dia tampak seperti binatang gila. Tidak, kakak ketiga. Semua masalah ini bisa didiskusikan. Dulu kami salah. Kami tidak mempertimbangkan perasaanmu. Feng Zijun menggelengkan kepalanya karena panik, merasa sangat putus asa. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Aku sudah muak dengan penghinaan selama bertahun-tahun ini. Gong Zifeng perlahan menggelengkan kepalanya dan berjalan di depan Feng Zijun. Dengan suara dentang, belati muncul, berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Tidak, aku mohon padamu. Feng Zijun meraung. Turun dan temani ibuku dalam kematian. Gong Zifeng tersenyum sinis. Dia mengangkat belatinya dan menusukkannya ke kepala Feng Zijun. Ah! Ceritan melengking terdengar di udara di atas gurun. Mata Feng Zijun melebar karena marah saat dia menatap Gong Zifeng dengan kebencian dan meraung. Kamu dan Jiang Haotian sama-sama akan mati dengan mengenaskan. Setelah itu, kepala Feng Zijun dimiringkan dan dia mati di tempat. Namun, Gong Zifeng juga terjatuh ke tanah tanpa daya. Melihat belati berlumuran darah di tangannya, ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Dia benar-benar membunuh Feng Zijun. Rasanya seperti mimpi. Apakah kamu tahu? Pada saat ini, Qin Feiyang, yang telah menonton dengan dingin dari pinggir lapangan, perlahan berjalan di belakang Gong Zifeng dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Suatu kali, saya juga melakukan hal semacam ini, dan saya membunuh lebih dari satu. Putra ayah saya hampir semuanya dibunuh oleh saya. Membunuh semuanya. Gong Zifeng memandang Qin Feiyang dengan kaget dan bertanya, Setelah membunuh mereka, apakah kamu tidak takut? Takut? Tidak. Saat itu, yang ada hanya kegembiraan di hatiku. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Suka cita. Gong Zifeng bergumam. Apakah aku sedang pamer? Tidak ada yang perlu dipamerkan tentang saudara yang saling membunuh. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa karena kamu telah mengambil tindakan, maka kamu harus memiliki keberanian untuk menghadapi pihak lain. Kata Qin Feiyang. Terima kasih. Gong Zifeng berkata dengan penuh rasa terima kasih dan berdiri. Dia menunduk dan melihat mayat Feng Zijun. Tidak ada lagi rasa takut di matanya. Qin Feiyang tersenyum tipis dan berkata, Sebenarnya, pilihanmu menyelamatkan hidupmu. Apa maksudmu? Gong Zifeng tertegun dan memandang Qin Feiyang dengan bingung. Pelan-pelan pahami sendiri. Qin Feiyang tersenyum dan mengendalikan alam kura-kura hitam. Dia diam-diam meninggalkan gua dan terbang menuju Aula di Aken Sekte Dalam. Gong Zifeng menunduk dan dengan hati-hati merenungkan kata-kata Qin Feiyang. Tiba-tiba, tatapannya bergetar saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Feiyang. Ada sedikit ketakutan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Dia akhirnya mengerti. Kali ini sebenarnya adalah ujian. Jika dia membunuh Feng Zijun dengan tangannya sendiri, maka orang ini akan selalu membantunya di masa depan. Tetapi jika dia memilih untuk membela Feng Zijun, maka orang ini akan membunuhnya dan Feng Zijun bersama-sama. Memikirkan hal ini, Gong Zifeng tidak bisa menahan keringat dingin. Untungnya, dia tidak berhati lembut sekarang. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi mayat sekarang. Setelah beberapa saat, alam kura-kura hitam terbang di atas Aula di Aken Sekte Dalam. Qin Feiyang mengamati sebentar. Dia hanya melihat Jin Yun Chang di Aula di Aken dan tidak melihat frenzi. Kemudian, dia langsung melemparkan mayat Feng Zijun ke alun-alun Aula di Aken. Hmm. Jin Yun Chang, yang sedang duduk di Aula di Aken, mendengar keributan di luar dan mengangkat kepalanya dengan curiga dan melihat keluar. Apakah itu Zijun? Ketika dia melihat mayat di alun-alun, ekspresinya tiba-tiba menjadi curiga dan dia buru-buru berlari keluar. Ini benar-benar Zijun. Berengsek. Siapa ini? Rasa ilahinya menyebar dan menutupi segala arah. Namun dalam kehampaan, dia tidak dapat menemukan apapun. Karena Qin Feiyang telah pergi bersama alam kura-kura hitam. Pria? Pria. Jin Yun Chang meraung. Yang pertama bergegas adalah murid Sekte Dalam di bawah Aula di Aken. Apa? Feng Zijun benar-benar terbunuh. Siapa sih yang berani tidak hanya menculik Feng Zijun, tapi juga membunuhnya dan bahkan dengan sengaja mengirimkan mayatnya ke depan Jin Yun Chang. Semakin banyak murid yang datang, tempat itu menjadi semakin ribut. Hati setiap orang dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak menghancurkan mayat setelah membunuh seseorang adalah satu hal, tetapi dengan sengaja mengirimkannya ke sini, bukankah ini jelas merupakan provokasi bagi keluarga Feng. Metode yang sangat menakutkan, keberanian yang sangat menakutkan. Zijun. Segera. Diiringi suara gemuruh, Feng Yuan dan Feng Zi Han mendarat di alun-alun dengan aura pembunuh. Melihat mayat Feng Zijun, wajah mereka penuh kesakitan. Katakan padaku, siapa itu? Feng Yuan tiba-tiba mendarat di depan Jin Yun Chang dan mengambil pakaiannya. Matanya merah saat dia meraung. Aku tidak tahu. Jin Yun Chang menggelengkan kepalanya. Sampah, sampah. Feng Yuan langsung menamparkan wajah Jin Yun Chang. Jin Yun Chang terlempar di tempat, mengeluarkan darah dari mulutnya. Giginya patah semua, tapi dia tidak berani mengeluh. Desir. Tiba-tiba, sosok lainnya mendarat di alun-alun. Itu adalah orang gila. Hem. Melihat mayat Feng Zijun, lunatik langsung sedikit mengernyit. Feng Zi Han berteriak, Gila, apa yang kamu lakukan sebagai tetua sekte dalam? Seseorang melakukan pembunuhan di sekte dalam dan Anda bahkan tidak mengetahuinya. Lunatik berkata dengan marah, Jalang, jangan gigit aku. Biar ku beritahu, masalah ini belum selesai. Sebagai tetua sekte dalam, kamu tidak bisa lepas dari kesalahan karena tidak melindungi murid-muridmu. Feng Zi Han mendengus dingin. Jika kamu memberitahuku sejak awal, aku memang akan bertanggung jawab atas kematian Feng Zijun. Tapi kamu tidak melakukannya, jadi itu tidak ada hubungannya denganku. Cepat keluarkan mayatnya, jangan mengotori wilayahku. Kata Lunatik dengan wajah jijik. Mendengar kata-kata Lunatik, Feng Yuan sangat marah dan meraung. Bajingan kecil, kamu sudah keterlaluan. Bang. Segera setelah. Dia maju selangkah dan menamparkan Lunatik dengan telapak tangannya. Desir. Tetapi pada saat yang sama, sangguan Feng Lan muncul di depan Lunatik begitu saja, mengangkat tangan rampingnya dan menamparkan. Ledakan. Feng Yuan terpaksa mundur beberapa langkah di tempat. Wajah sangguan Feng Lan juga sedikit pucat. Jelas sekali. Kekuatan keduanya hampir sama. Feng Yuan, aku bisa memahami suasana hatimu saat ini, tapi apa yang dikatakan Lunatik masuk akal. Lagi pula, Anda tidak memberitahu kami pada saat pertama, jadi kami tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Sangguan Feng Lan memandang Feng Yuan dan berkata tanpa ekspresi. Ya, ini salah kami karena tidak memberitahumu tepat waktu. Bagaimana dengan sekarang? Kapan kamu bisa menemukan pembunuh sebenarnya untukku? Jika kamu tidak bisa mengetahuinya, kamu tidak pantas menjadi tetua Sekte Dalam dan Master Balai Penegakan Hukum. Feng Yuan berteriak. Terserah Anda untuk memutuskan apakah kami pantas mendapatkannya atau tidak. Singkirkan mayatnya, sedangkan pembunuh sebenarnya, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelidikinya. Sangguan Feng Lan berkata dengan acuh tak acuh. Jangan mencoba yang terbaik, tapi kamu harus mengetahuinya, kalau tidak aku tidak akan melepaskanmu. Zihan, ayo pergi. Feng Yuan menatap Sangguan Feng Lan dan berkata dengan muram. Lalu dia berteriak dingin pada Feng Zihan dan berbalik untuk pergi dengan marah. Feng Zihan mengambil mayat Feng Zijun, menatap lunatik yang berdiri di samping seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan juga berbalik untuk pergi. Ini akan menjadi kekacauan besar. Iya. Cucu Feng Yuan yang paling disayangi adalah Feng Zijun, jika pembunuh sebenarnya tidak dapat ditemukan, tidak akan ada habisnya. Para murid di sekitarnya berbisik. Apa yang bisa dilihat? Enyah. Orang gila melihat sekeliling dan tiba-tiba berteriak. Wajah sekelompok murid berubah dan mereka segera berpencar. Jin Yun Chang. Orang gila menatap Jin Yun Chang lagi. Lebih tua. Jin Yun Chang memandang lunatik dengan ketakutan dan gentar. Orang lain telah mengirim mayatnya ke sini secara terbuka, tetapi kamu masih belum melihat pembunuhnya. Katakan padaku, apa gunanya menahanmu? Kata orang gila. Saya. Jin Yun Chang tampak sedih. Apa hubungannya ini dengan dia? Feng Yuan marah padanya, dan lunatik juga menanyainya, bagaimana dia bisa diperlakukan sedemikian buruk. Apa yang kamu tunggu? Mengapa kamu tidak mau menyelidikinya untukku? Semua orang di istana Ji Utian, termasuk para murid di daftar surga dan daftar bumi, introgasi mereka untukku. Jika ada yang tidak mau bekerja sama, bunuh mereka tanpa ampun. Orang gila berteriak. Iya. Jin Yun Chang menjawab dan buru-buru berbalik untuk pergi. 2073. Setelah Jin Yun Chang pergi, orang gila memandang sangguan Feng Lan dan mengerutkan kening, apakah kamu tahu siapa orang itu? Sangguan Feng Lan terkejut, dan berkata dengan dingin, bahkan Anda, seorang tetua sekte dalam, tidak tahu, bagaimana saya bisa tahu. Jangan menyebut sesepuh sekte dalam ini. Dia baru saja menjabat dan menyebabkan keributan besar. Sungguh sial. Orang ini tidak memberiku wajah apapun. Jika kamu ingin menimbulkan masalah, kenapa kamu tidak menunggu sampai aku pulang kantor? Orang gila agak kesal. Tinggalkan kantor. Saya khawatir hal itu tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat. Sangguan Feng Lan menggelengkan kepalanya dan juga melayang ke udara, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang tanpa jejak. Orang gila mengalihkan pandangannya, menundukkan kepalanya, dan merenung. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan Qin Fei Yang? Siapa peduli? Misi saya adalah makan, minum, dan bermain. Segala sesuatu yang lain tidak ada hubungannya dengan saya. Orang gila menyeringai dan kembali ke ruang tugas. Dia berbaring di kursi dan dengan santai minum teh dan tertidur. Puncak suci pertama. Dua tempat tinggal nomor satu. Di dalam alam kura-kura hitam, Gong Zhong Feng memandang Qin Fei Yang dan bertanya dengan cemas, apakah masalah ini akan meledak terlalu besar? Qin Fei Yang mengukur dua artefak yang melayang di udara, dan berkata sambil tersenyum tipis, inilah efek yang saya inginkan. Gong Zhong Feng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Orang ini benar-benar tidak bermoral dalam tindakannya. Mengikuti. Dia juga melihat kedua artefak ilahi dengan sedikit keinginan di matanya. Dengan kematian Feng Zijun, kedua artefak ilahi ini menjadi tidak memiliki pemilik, tetapi dia tidak tahu apakah orang ini bersedia memberikannya kepadanya. Qin Fei Yang tertawa, Anda harus tahu tentang dua artefak ilahi ini. N. Armor Pertempuran Skyluo, Pedang Penggambar Naga. Keduanya adalah artefak dewa tingkat puncak. Sejujurnya, terkadang aku sangat iri dengan Feng Zijun dan Feng Zijun. Kata Gong Zhong Feng. Cemburu. Qin Fei Yang sedikit terkejut, dan berkata, jadi, Feng Yuan tidak pernah memberimu artefak. Dia bahkan tidak memberiku batu jiwa, mengapa dia memberiku artefak ilahi? Gong Zijun tersenyum dingin. Dia mengayunkan belati di tangannya dan berkata, saya memperoleh belati ini melalui usaha saya sendiri. Qin Fei Yang melirik belati itu. Dilihat dari auranya, itu hanyalah artefak dewa bermutu tinggi yang baru saja melahirkan roh artefak. Armor Perang Tianluo, Pedang Pemikat Naga. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa memberimu dua senjata ajaib ini. Aku tahu. Bagaimanapun juga, ini adalah artefak ilahi tertinggi. Gong Zijun mengangguk, merasa agak menyesal. Jangan salah paham. Itu bukan karena itu artefak dewa tingkat puncak. Itu karena keluarga Feng mengenalinya. Saat kamu mengeluarkannya, mereka akan segera mengetahui bahwa kematian Feng Zijun ada hubungannya denganmu. Dengan kata lain, kedua artefak ilahi ini hanya akan merugikanmu. Tidak baik. Kata Qin Fei Yang. Kata-katanya membangunkannya dari mimpinya. Gong Zifeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Dia benar-benar dibutakan oleh keserakahan. Dia bahkan tidak memikirkan hal ini. Dengan lambayan tangannya, Qin Fei Yang mengirimkan pedang pemikat naga dan armor pertempuran Tianluo ke kastil untuk dibagikan kepada Zhao Tai Lai dan yang lainnya. Segera setelah. Qin Fei Yang memandang Gong Zifeng dan mengingatkannya, kembalilah dulu. Selama jangka waktu ini, jangan lakukan apapun dan cobalah untuk tidak menghubungi saya. Gong Zifeng tertegun dan berkata dengan heran, maksudmu, Feng Yuan dan yang lainnya mungkin mencurigai saya. Saya tidak akan mengesampingkan kemungkinan ini. Singkatnya, berhati-hatilah di masa depan. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Gong Zifeng mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan membawa Gong Zifeng ke ruang tamu gua. Setelah melihat Gong Zifeng pergi, dia duduk di kursi dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Feng Zijun sudah meninggal, siapa target selanjutnya? Feng Zi Han. Dia terlalu kuat. Feng Yuan. Bahkan lebih kuat dari Feng Zi Han. Yang tersisa hanyalah Feng Wenhai dan Yin Hui. Tunggu sebentar. Dia sudah lama berada di Istana Sembilan Surga dan banyak hal telah terjadi, tapi mengapa Yin Hui ini belum muncul? Namun, kekuatan Feng Wenhai dan Yin Hui jelas tidak bisa dianggap remeh. Sepertinya dia bisa beristirahat untuk jangka waktu tertentu dan berkultivasi dengan baik. Dia akan memikirkannya setelah dia menjadi lebih kuat. Dong. Tiba-tiba. Ada ketukan di pintu. Qin Fei Yang tercengang. Dengan lambayan tangannya, pintu batu gua terbuka, dan dia melihat Hui Yi berdiri di depan pintu dengan wajah serius. Apa yang salah denganmu? Qin Fei Yang curiga. Hui memasuki gua dan menutup pintu batu di belakangnya, bertanya, apakah kamu membunuh Feng Zijun? Apa katamu? Saya tidak mengerti. Qin Fei Yang bingung. Jangan berpura-pura. Masalah ini pasti ada hubungannya denganmu. Kali ini, bukankah kamu terlalu membuat keributan? Jika kamu ingin membunuh Feng Zijun, aku tidak akan keberatan, tapi kamu tidak bisa melakukannya di Istana Sembilan Surga. Tahukah kamu seberapa besar dampaknya terhadap Istana Sembilan Surga? Juga, Jin Yunchang sekarang sedang menyelidiki masalah ini sepenuhnya, dan dia mungkin akan segera menemukan kita. Huo Yi kesal. Aku juga ingin membunuhnya di luar Istana Sembilan Surga, tapi dia telah bersembunyi di dalam gua dan aku tidak dapat menemukan kesempatan. Qin Fei Yang tidak berdaya. Kamu bisa menunggu kesempatannya. Huo Yi memutar matanya dan duduk di hadapan Qin Fei Yang, berkata, biarku beritahu, jika masalah ini terungkap, jangan menyeretku bersamamu. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Apakah menurutmu dengan hubungan kita saat ini, aku masih perlu menyeretmu ke bawah bersamaku? Qin Fei Yang tertawa mengejek. Ekspresi Huo Yi menegang. Itu benar. Jika benar-benar terekspos, dia pasti akan menjadi sasaran perburuan. Aku benar-benar akan mati karenamu. Huo Yi memelototi Qin Fei Yang dan bertanya, apakah sangguan Feng Lan tahu tentang masalah ini? Dia tidak hanya tahu, tapi dia juga berpartisipasi. Qin Fei Yang mengangguk. Itu bagus. Huo Yi menghela nafas lega dan berkata, tapi sekali lagi, kamu menginginkan esensi darah harimau putih untuk apa? Dengan perlindungan sangguan Feng Lan, seharusnya tidak ada masalah besar. Qin Fei Yang menilai Huo Yi dan berkata, inilah tujuanmu yang sebenarnya datang mencariku. Huo Yi tersenyum malu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sangguan Feng Lan juga tahu. Kamu bisa bertanya padanya, dan kamu juga bisa dekat dengannya saat kamu melakukannya. Kamu yang paling mengenalku. Huo Yi terkekeh. Mulut Qin Fei Yang bergerak-gerak dan berkata, kamu benar-benar memiliki perasaan padanya. Bisakah masalah ini dijadikan bahan lelucon? Kata Huo Yi. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan berkata, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Wanita ini bukan orang baik. Jangan sampai kamu tidak hanya mendapatkannya, tapi juga dimanfaatkan olehnya. Menurutmu aku ini apa? Apakah aku sebodoh itu? Huo Yi tidak senang. Baik, baik, baiklah. Lakukan sesuai keinginanmu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Pokoknya, wanita ini, aku harus mendapatkannya. Huo Yi terkekeh, terlihat sangat sedih, tapi tiba-tiba dia tertegun. Dia melihat ke atas dan ke bawah Qin Fei Yang sejenak dan berkata dengan heran, apa yang salah dengan kultifasimu? Ini Qin Fei Yang ragu-ragu. Huo Yi berkata, jangan bilang padaku bahwa kamu menyembunyikan kultifasimu lagi. Tidak-tidak. Dulu, aku memang bersembunyi di alam dewa perang sempurna. Bukankah sekarang aku mendapatkan banyak batu jiwa? Itu sebabnya aku menerobos ke alam dewa perang sempurna. Qin Fei Yang tertawa. Siapa yang akan mempercayaimu? Tapi itu tidak penting. Katakan padaku, untuk wanita seperti Sangguan Feng Lan, bagaimana aku bisa memikat hatinya dalam waktu sesingkat-singkatnya? Huo Yi bertanya. Bagaimana saya tahu? Lagi pula, Sangguan Feng Lan ini memiliki status dan kekuatan. Pikirkan baik-baik, dia tidak kekurangan apapun. Kata Qin Fei Yang. Salah. Dia kekurangan cinta seorang pria, dia kekurangan makanan cinta. Lupakan saja, memberitahumu ini seperti memainkan kecapi pada sapi. Lebih baik aku pergi dan menemukannya langsung. Huo Yi memandang Qin Fei Yang dengan jijik, lalu bangkit dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ia bahkan berani memprovokasi wanita seperti Sangguan Feng Lan. Dia harus mengakui bahwa orang ini sangat berani. Siang itu, Mu Tianyang benar-benar menantang orang nomor satu di Dewan Bumi. Seperti yang diharapkan Qin Fei Yang, Jin Fatso tidak datang untuk membuka taruhan. Dan hasil dari tantangan tersebut juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Mu Tianyang menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk langsung membunuh orang nomor satu di Dewan Bumi. Pertempuran ini juga membuat namanya dikenal di Istana Surga Kesembilan, menjadikannya seorang jenius yang populer. Malam itu, Jin Yun Chang juga datang ke gua untuk menginterogasi Qin Fei Yang. Tanpa bukti apapun, Qin Fei Yang tidak takut sama sekali dan dengan santai membodohi Jin Yun Chang. Adapun Tetua Agung dan Sangguan Feng Lan, mereka bertindak seolah-olah mereka tidak mengetahui masalah ini dan tidak pernah datang untuk mencari Qin Fei Yang. Dan keesokan paginya, berita lain menyebar. Perekrutan Resource Palace tertunda setengah bulan. Ketika Qin Fei Yang menerima berita ini, dia tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, Feng Zijun telah meninggal, Feng Yuan pasti harus mengurus pemakamannya terlebih dahulu. Waktu berlalu hari demi hari begitu saja. Qin Fei Yang berada di kastil kuno, berkonsentrasi untuk menerobos ke alam setengah langkah Dewa Ilahi. Menerobos ke alam setengah langkah Dewa Ilahi bukanlah masalah kecil. Setelah menerobos ke alam perfection wargot, kecepatan pemurnian Qin Fei Yang meningkat pesat. Sekarang, dia bisa memurnikan sekitar 150 batu sehari. Tapi kita harus tahu. Untuk menerobos alam Dewa Perang setengah langkah dari alam Dewa Perang kesempurnaan, seseorang harus memurnikan 100 juta batu roh. 100 juta. Setelah dihitung dengan cermat, untuk memurnikan 100 juta batu roh, dibutuhkan setidaknya 1.800 tahun. Bahkan di kastil kuno, satu hari setara dengan satu tahun, jadi itu akan memakan waktu lebih dari 1.800 hari. Setelah konversi, itu akan menjadi 5 tahun penuh. Dengan kata lain. Bahkan jika dia berkultifasi tanpa henti di kastil kuno, dia masih membutuhkan waktu 5 tahun untuk memurnikan 100 juta batu roh. 5 tahun, konsep macam apa ini? Bagi murid lainnya, 5 tahun terlalu singkat. Itu akan berlalu dalam sekejap mata. Lagi pula, dibandingkan dengan lebih dari 1.800 tahun, 5 tahun bukanlah sebuah pecahan. Tapi bagi Qin Fei Yang, 5 tahun terlalu lama. Dia menyesal telah meminum pil ilahi 4 simbol tak terbatas. Karena itu masih terlalu dini. Dia seharusnya menunggu sampai dia menerobos ke alam perfection wargot sebelum mengambilnya. Lagi pula, untuk menerobos dari alam perfection wargot ke alam perfection wargot, dia hanya perlu memurnikan 10 juta batu roh. Waktu yang dibutuhkan jauh lebih singkat. Sekitar 270 hari, kurang dari setahun. Dengan kata lain, Jika dia tidak meminum pil ilahi tak terbatas 4 simbol sekarang, dia akan menerobos ke alam dewa perang kesempurnaan dalam waktu kurang dari setahun. Jika dia meminum pil ilahi tak terbatas 4 simbol, dia akan mampu menerobos ke alam dewa ilahi setengah langkah dalam sekali jalan. Ini akan menghemat banyak waktu. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang meminta Feng Yuan menaikkan persyaratan untuk memasuki istana sumber daya? Jika dia tidak menerobos ke alam perfection wargot, dia tidak akan bisa memasuki resource palace. Dibandingkan dengan resource palace, budidaya hanya nomor 2. Bagaimanapun, Fenaroh dikendalikan oleh resource palace. Selain itu, sangguan Fenglan dan tetua agung juga memaksanya memasuki istana sumber daya. Namun, dengan teladannya, Zhao Tai Lai, Putri Duyung, dan yang lainnya akan menunggu sampai mereka menerobos ke alam dewa perang kesempurnaan sebelum meminum pil ilahi tak terbatas 4 simbol. Pada saat itu, mereka secara alami akan menerobos ke alam setengah langkah dewa ilahi sebelum Qin Fei Yang. 2074 Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, manusia dan binatang di kastil kuno semuanya telah menembus level dewa perang yang sempurna. Dengan kata lain, sekarang, kecuali dan Wang Cai, tidak ada seorang pun yang berada di bawah level dewa perang sempurna. Semua orang bekerja keras. Mereka ingin melangkah ke tingkat dewa perang yang sempurna sesegera mungkin sehingga mereka dapat meminum pil dewa tak terbatas 4 simbol. Dan di luar, selama kurun waktu ini, terjadi banyak masalah. Mereka tidak dapat menemukan pelakunya untuk waktu yang lama, dan Feng Yuan telah membuat keributan di depan tetua agung. Dan dia akan membuat keributan setiap 2 atau 3 hari. Apa yang bisa dilakukan oleh sesepu agung itu? Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghiburnya. Frenzy masih sama seperti dulu, menyerahkan segalanya pada Jin Yun Chang. Kehidupan sehari-harinya sangat nyaman. Pagi ini, Qin Fei yang juga terpaksa keluar dari pengasingan. Di satu sisi, Mu Qing datang mencarinya. Di sisi lain, hari ini adalah hari pendaftaran Aula Sumber Daya. Di dalam gua, Mu Qing mengeluarkan 4 botol giok dan tas kiankun. Keempat botol giok itu berukuran setengah kepalan tangan bayi, dan berisi setengah botol darah. Di dalam tas kiankun, ada ratusan kotak giok. Sangat banyak. Qin Fei yang melihat botol giok dan kotak giok dan mengerutkan kening. Iya. 102 dewa abadi dan 100 tetes sari darah dari 4 binatang dewa. Sangguan Kiyu memintaku untuk memberitahumu bahwa dia berharap untuk memberikannya malam ini, dan kemudian dia akan melelangnya besok. Kata Mu Qing. Malam ini, masih ada waktu. Tetapi bukankah kami sepakat bahwa Anda akan menyempurnakan ramuannya? Kata Qin Fei yang. Bukankah tidak ada api alkimia dan tungku alhamu? Dan kamu juga tahu bahwa memurnikan ramuan ini membutuhkan setidaknya kekuatan mental level 50. Nenek moyangku dan aku tidak memiliki kekuatan mental yang cukup. Yang paling penting adalah sangguan Kiyu secara khusus memintamu untuk memperbaikinya. Kata Mu Qing. Qin Fei yang mengerutkan kening. Memang tercatat dalam pil skripcer bahwa seseorang membutuhkan kekuatan mental level 50 untuk menyempurnakan ramuan ini. Tapi sangguan Kiyu menganggup dan memintanya untuk memperbaikinya. Bukankah ini agak aneh? Mengapa dia memintaku untuk memperbaikinya? Qin Fei yang curiga. Katanya pil yang kamu buat memiliki urat pil yang lebih banyak daripada pil yang kami buat. Secara alami, efeknya akan lebih baik daripada pil yang kami buat. Tentu saja, harganya akan lebih tinggi. Kata Mu Qing. Jadi begitu. Qin Fei yang tiba-tiba tercerahkan. Kemudian, dia mengukur Mu Qing dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saya tahu tentang kekuatan spiritualmu, tetapi tingkat kekuatan spiritualmu Tian yang telah mencapai tingkat berapa. Mu Qing berkata, kekuatan spiritual leluhur akan segera mencapai level 50. Secepatnya. Qin Fei yang terkejut dan bertanya dengan heran, mungkinkah dia juga memiliki teknik rahasia seperti teknik pemurnian jiwa? Tentu saja. Dan bukan hanya nenek moyang saya. Saya juga punya. Mu Qing tersenyum bangga. Kamu juga punya. Qin Fei yang memiliki ekspresi heran di wajahnya saat dia bertanya, di mana kalian mendapatkannya. Tentu saja, dia tidak membutuhkannya, tapi Dan Wang Chai harus memilikinya. Kalau tidak, bahkan jika Dan Wang Chai menerobos ke alam dewa perang, dia tidak akan bisa membantunya menyempurnakan pil ini. Karena kekuatan rohaninya masih jauh dari cukup. Mu Qing berkata, perbendaharaan seni bela diri dari Istana Surga ke-9. Perbendaharaan seni bela diri. Qin Fei yang tercengang. Kamu masih belum tahu. Mu Qing menatapnya dengan kaget. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kamu memang berbakat. Semua murid dalam berhak memasuki perbendaharaan seni bela diri satu kali. Ada berbagai macam keterampilan ilahi dalam perbendaharaan seni bela diri, termasuk teknik jiwa rahasia seperti teknik pemurnian jiwa. Kata Mu Qing. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup menyadari dan bertanya, apakah ada banyak teknik jiwa rahasia di perbendaharaan seni bela diri? Jelas tidak banyak. Itu semua tergantung pada peluang dan keberuntungan. Nenek moyang saya masuk enam kali dan hanya mendapat dua teknik jiwa rahasia. Kata Mu Qing. Enam kali. Bukankah kamu bilang kamu hanya bisa masuk sekali? Qin Fei yang curiga. Murid batin hanya punya satu peluang, tapi murid di Dewan Bumi punya lima peluang. Jumlahnya mencapai enam kali lipat. Kata Mu Qing. Para murid di Dewan Bumi mendapat manfaat seperti itu. Qin Fei yang terkejut dan bertanya, bagaimana dengan saya, seorang murid dari Puncak Suci? Para murid dari Puncak Sein tampaknya memiliki dua peluang, dan para murid di Dewan Surga memiliki lebih banyak peluang. Mereka bisa masuk sepuluh kali lipat. Mu Qing sangat iri dan kemudian berkata, adapun murid luar, mereka bahkan tidak memiliki satu kesempatan pun. Dua peluang. Mu Tianyang menggunakannya enam kali. Dengan karakterku, dua kali sudah cukup. Gumam Qin Fei yang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki karakter yang baik? Mu Qing memutar matanya. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Tentu saja. Empat simbol ramuan ilahi tak terbatas adalah bukti terbaiknya. Qin Fei yang tersenyum bangga dan melambaikan tangannya. Kembalilah dulu dan kembalilah malam ini untuk mengambil obat mujarab. Kamu harus pergi ke pavilion harta karun besok di pelelangan dan melihat ramuan ilahi tak terbatas empat simbol dengan matamu sendiri, kalau-kalau Guan Kiyu mempermainkannya. Mu Qing berkata dengan ringan, Nenek moyangku telah memberitahuku tentang hal ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tunggu. Aku juga tidak terlalu mempercayaimu. Bagaimana kalau begitu, aku akan meminta Fire Lotus untuk pergi bersamamu besok? Qin Fei yang merenung sejenak dan memandang Mu Qing sambil tersenyum. Terserah dirimu. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Mu Qing mendengus dan berbalik untuk segera pergi. Perbendaharaan seni bela diri. Mata Qin Fei yang berkedip sedikit. Dia bangkit dan menutup pintu batu kediaman gua. Melihat botol giok dan tas kiankun di atas meja, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sejujurnya, hal terakhir yang ingin dia lakukan sekarang adalah menyempurnakan ramuan. Tunggu sebentar. Mu Qing telah pergi, dan Sangguan Kiyu juga tidak ada di sini. Lalu dia benar-benar bisa melakukan sesuatu. Misalnya, dia dapat memurnikan 100 pil, memberikan 90 pil kepada Sangguan Kiyu, lalu mengatakan bahwa 10 pil lainnya terbuang percuma. Ide bagus. 10-4 simbol pelet ilahi tak terbatas adalah kekayaan besar. Dia segera bersemangat. Dia mengambil botol giok dan tas kiankun dan berjalan ke ruang alkimia. Kemudian, dia mengeluarkan Green Phoenix Cauldron dan Netherworld Demonic Flame dan mulai memurnikan ramuan. Dia tidak pergi ke kastil kuno untuk memurnikan ramuan karena dia tidak ingin mengganggu budidaya semua orang. Waktu berlalu dengan tenang. Pada siang hari, 100 pil ilahi tak terbatas 4 gajah akhirnya keluar dari Tunggu. Setelah pemurnian begitu lama, Kinfei yang tidak tahan lagi. Ini karena pil ilahi tak terbatas 4 gajah tidak seperti ramuan sebelumnya. Memurnikan pil ilahi tak terbatas 4 gajah tidak hanya membutuhkan konsentrasi tinggi sepanjang keseluruhan proses, tetapi juga menghabiskan banyak energi mental. Jadi setelah setengah hari, dia juga cukup lelah. Tapi untungnya, tidak ada satupun pil yang terbuang. Setelah beristirahat sebentar, dia mengirim Green Phoenix Cauldron dan Netherworld Demonic Flame ke dalam kastil kuno. Kemudian, dia menyimpan 10 pil ilahi tak terbatas 4 gajah, memasukkan 90 pil sisanya ke dalam kotak batu giyok, dan meninggalkan gua. Kemana kamu pergi? Tepat waktu. Huo Yi kembali dari luar dan memandang Kinfei yang dengan curiga. Perbendaharaan seni bela diri. Kata Kinfei yang. Perbendaharaan seni bela diri. Huo Yi sedikit terkejut dan berkata, Sepertinya saya belum pernah ke sana sebelumnya. Mengapa kita tidak pergi bersama? Tentu. Kebetulan saya tidak tahu di mana perbendaharaan seni bela diri berada. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Perbendaharaan seni bela diri bahkan lebih dalam. Huo Yi berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan terbang ke kedalaman. Kinfei yang mengikuti di sampingnya. Kinfei yang mengamati Huo Yi sepanjang jalan. Orang ini akan tertawa bodoh dari waktu ke waktu. Kinfei yang bertanya dengan ragu, Melihatmu, apakah kamu membuat kemajuan? Kemajuan apa? Huo Yi tertegun dan menoleh untuk melihat Kinfei yang dengan curiga. Kinfei yang berkata, Omong kosong, tentu saja ini tentang kamu dan sangguan Fenglan. Dia. Huo Yi tiba-tiba tersenyum, Melihat sekeliling, dan berbisik, Sejujurnya, ada sedikit kemajuan. Apa maksudmu? Kinfei yang curiga. Setengah bulan yang lalu, Setelah aku meninggalkan tempatmu, Bukankah aku pergi mencarinya? Awalnya, Kupikir dia akan tetap memperlakukanku dengan dingin seperti sebelumnya. Tapi coba tebak apa yang terjadi. Huo Yi tertawa. Bagaimanapun, Tidak mungkin dia memiliki perasaan yang mendalam padamu. Kinfei yang berkata dengan ringan. Itu jelas mustahil. Tetapi sikapnya telah berubah menjadi lebih baik. Setidaknya saat kita sendirian, Dia tidak sedingin dulu. Kadang, Aku bahkan bisa melihat sedikit senyuman. Kata Huo Yi. Itu saja. Kinfei yang tercengang. Jika tidak, Huo Yi bertanya. Saya pikir itu adalah sesuatu yang lain. Sikapnya sedikit berubah, Dan kamu sangat bahagia. Aku sangat yakin dengan kamu. Kinfei yang mengerucutkan bibirnya. Apa yang Anda tahu? Perasaan tidak bisa diburu-buru. Kamu harus menerimanya perlahan-lahan. Sekarang karena waktunya terlalu singkat. Seiring berjalannya waktu, Pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tetapi, Saat Huo Yi mengatakan ini, Dia mengerutkan kening lagi. Tapi apa? Kinfei yang curiga. Huo Yi menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Dia akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang situasi Anda dari waktu ke waktu. Tanya saya. Kinfei yang tercengang. Apakah kamu tidak mengerti? Dia menggunakan mulutku untuk mencari tahu detailmu. Mungkin sikapnya sudah membaik karena dia ingin mencari tahu sesuatu dariku. Huo Yi menghela nafas. Kinfei yang berkata dengan kaget, Jadi maksudmu dia benar-benar memanfaatkanmu? Aku tidak tahu. Tetapi saya tidak bodoh. Saat dia menanyakan pertanyaan yang seharusnya tidak saya jawab, Saya hanya berpura-pura bodoh. Huo Yi terkekeh. Cemerlang. Kinfei yang mengacungkannya. Huo Yi menggelengkan kepalanya dengan bangga. Kemudian, seolah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, Dia memandang Kinfei yang dan berkata, Ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Apa itu? Kinfei yang bingung. Huo Yi berkata, Pil ilahita terbatas empat simbol. Anda sudah tahu. Kata Kinfei yang. Huo Yi berkata, Saat aku pergi mencari sangguan Fenglan hari itu, Dia sudah memberitahuku. Oke. Aku akan memberimu satu. Aku tidak punya lagi. Kata Kinfei yang. Apakah aku terlihat seperti orang yang tamak di matamu? Huo Yi memelototinya dengan ketidakpuasan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengeluarkan Pil ilahi empat simbol tak terbatas dan melemparkannya ke Huo Yi. Huo Yi menangkapnya di tangannya, matanya bersinar. Sembilan fena elixir. Luar biasa, luar biasa. Benar. Pendaftaran resource hall hari ini. Apakah kamu akan pergi? Huo Yi bertanya. Tentu saja. Tapi ini masih pagi. Ayo pergi ke perbendaharaan seni bela diri dulu lalu mendaftar. Kata Kinfei yang. Huo Yi merenung sejenak dan berkata, Sejujurnya, saya juga ingin pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Kinfei yang curiga. Kamu pikir kamu bisa mendambakan jiwa istana sembilan surga? Huo Yi mendengus. Set. Wajah Kinfei yang berubah. Dia segera menutup mulut Huo Yi dan melihat sekeliling dengan waspada. Dia berkata dengan marah, Apakah kamu mencoba membunuhku? Huo Yi juga menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, dia katakan. Dia dengan cepat mentransmisikan suaranya, Maaf, maaf, itu salah bicara. Kinfei yang memutar matanya dan melepaskan tangannya. Dia diam-diam berkata, Sangguan Fenglan seharusnya menjadi orang yang menghasutmu untuk pergi ke resource hall, kan? 2075. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Itu benar. Awalnya, aku tidak berencana untuk pergi, Tapi dua hari yang lalu, saat aku pergi mencari Sangguan Fenglan, Dia tiba-tiba menyebutkan masalah ini dan memintaku untuk pergi bersamamu. Sebenarnya aku tahu, dia hanya ingin aku mengawasimu. Huo Yi berkata tanpa daya. Jadi, kamu setuju. Kamu sangat menghargai cinta daripada persahabatan. Kinfei yang membencinya. Bagaimana mungkin? Bahkan jika aku mendengarkannya, kita tetap saudara yang baik. Kamu dapat yakin. Aku tidak akan pernah menghianati saudara laki-lakiku demi seorang wanita. Huo Yi menepuk dadanya sambil bersumpah dengan sungguh-sungguh. Ayo. Di masa depan, lebih baik aku menjaga jarak denganmu. Jangan sampai aku harus membantumu menghitung uang saat kamu menghianatiku. Kata Kinfei yang. Saya tidak senang dengan apa yang Anda katakan. Setelah sekian lama bersama, Pernahkah aku menghianatimu? Huo Yi berkata dengan marah. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh. Saya. Huo Yi tiba-tiba menjadi kesal. Tetapi pada saat ini, Kinfei yang tiba-tiba mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat pegunungan di bawah. Perubahan mendadak ini menyebabkan Huo Yi terkejut. Dia mengikuti pandangan Kinfei yang, tetapi dia tidak menemukan apapun di pegunungan di bawah. Apa yang salah? Huo Yi curiga. Aku sedikit merasakan permusuhan lagi. Bisik Kinfei yang. Permusuhan. Huo Yi mengerutkan kening dan melihat ke pegunungan di bawah lagi. Memang tidak ada apa-apa, apakah Anda mengalami ilusi? Mustahil. Permusuhan ini persis sama dengan terakhir kali kita memasuki Sein Peak. Kata Kinfei yang. Huo Yi terkejut, mungkinkah seseorang mengincarmu? Aku tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati di masa depan. Huo Yi diam-diam memperingatkan. Kinfei yang menganggup dan menatap pegunungan dan sungai di bawah. Kilatan muncul di matanya. Lalu, dia tersenyum dan berkata, ayo pergi. Keduanya terus bergerak maju. Sekitar 56 mil jauhnya dari Sein Peak, ada sebuah sungai lebar. Sungai itu tenang dan jernih. Dan di suatu tempat di samping sungai, ada sebuah kastil hitam. Kastil kuno itu tingginya beberapa ratus kaki, seperti gunung besar, dan memancarkan aura yang megah. Di gerbang kastil kuno, ada empat kata tebal yang terukir di dalamnya. Perbendaharaan seni bela diri. Pintunya tertutup rapat. Di depan pintu, ada sebuah kotak kecil. Tanahnya ditutupi lapisan batu bata hijau, dan bekas pelapukan terlihat di mana-mana. Di tengah alun-alun, seorang lelaki tua berpakaian hitam duduk tegak di tanah. Matanya sedikit tertutup seolah sedang memulihkan diri dari luka-lukanya. Kinfei yang dan Kinhaodong mendarat di alun-alun. Orang ini juga salah satu orang penting di Istana Sembilan Surga Kita. Dia sangat kuat dan bertugas menjaga perbendaharaan seni bela diri. Adapun statusnya, dia sebanding dengan Feng Yuan dan Sangguan Fenglan. Huo Yi mengirimkan suaranya. Murid Kinfei yang berkontraksi. Eksistensi yang sebanding dengan Feng Yuan dan Sangguan Fenglan tidak boleh dianggap remeh. Murid Huo Yi dan murid Jiang Haotian menyapa tuanku. Keduanya membungkuh. Orang tua berpakaian hitam itu perlahan membuka matanya. Melihat keduanya, sebuah cahaya muncul di matanya saat dia bertanya, mengapa kamu datang ke perbendaharaan seni bela diri? Huo Yi dengan hormat berkata, kami ingin memasuki perbendaharaan seni bela diri. Token identitas. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Keduanya mengeluarkan token identitas mereka. Orang tua berpakaian hitam itu menatap mereka dan berkata, kamu hanya memiliki dua peluang. Kamu hanya dapat memilih satu kotak besi setiap kali. Kamu juga dapat memilih dua sekaligus, tetapi kamu tidak dapat memasuki perbendaharaan seni bela diri di masa depan. Dipahami. Keduanya mengangguk. Ingat, kamu tidak boleh main-main di perbendaharaan seni bela diri, dan kamu tidak boleh mencuri. Jika tidak, tidak peduli siapa itu, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Murid akan mengingatnya. Keduanya membungkuk. Orang tua berpakaian hitam itu melambaikan tangannya dan gerbang perbendaharaan seni bela diri perlahan terbuka. Dia berkata, masuk. Batas waktunya satu jam. Qin Fei Yang dan Huo Yi menarik nafas dalam-dalam dan melangkah ke dalam perbendaharaan seni bela diri. Batasan waktu satu jam berarti mereka hanya bisa tinggal di perbendaharaan seni bela diri selama satu jam. Setelah batas waktunya habis, mereka harus keluar. Ini, petik dua. Begitu keduanya memasuki perbendaharaan seni bela diri, mereka langsung tercengang. Perbendaharaan seni bela diri ini setidaknya berukuran ribuan kaki. Di dalamnya terdapat deretan rak besi yang tertata rapi. Dan di rak besi, ada banyak kotak besi hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kotak besi ini, terlepas dari ukuran atau penampilannya, tetap sama. Sekilas, tidak diketahui berapa jumlahnya. Qin Fei Yang berjalan ke depan rak besi dan melihat lusinan kotak besi di atasnya. Matanya penuh rasa ingin tahu. Saat dia mengulurkan tangannya dan hendak mengambil salah satu kotak besi, wajah Huo Yi berubah. Dia buru-buru melangkah maju dan menghentikan Qin Fei Yang. Apa yang salah? Qin Fei Yang tercengang dan menatapnya dengan bingung. Kamu tidak bisa mengambilnya sembarangan. Karena begitu kamu mengambilnya, perbendaharaan seni bela diri akan secara otomatis menilai bahwa kamu telah memilih kotak besi ini dan akan langsung mengirimmu keluar. Huo Yi menjelaskan. Mendengar ini, Qin Fei Yang dengan cepat menarik tangannya. Ada satu jam penuh. Tidak perlu terburu-buru memilih. Yuk kita lihat dulu. Saat Huo Yi berjalan, dia melihat ke kotak besi di rak. Bisakah kamu menggunakan akal ilahi untuk mengintip? Qin Fei Yang mencari sebentar dan bertanya. Anda dapat mencoba. Kata Huo Yi. Mari mencoba. Qin Fei Yang melepaskan akal sehatnya dan bergegas menuju kotak besi di sekitarnya. Namun, di saat berikutnya, dia membeku. Kotak besi ini sebenarnya mampu menghalangi pengintaian Divine Sense. Naif. Kotak besi ini semuanya terbuat dari batu jiwa tersembunyi. Akal sehat tidak bisa mengintip sama sekali. Huo Yi memandang Qin Fei Yang sambil mencibir. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya dan kemudian mengerutkan kening, ukuran yang sama, bentuk yang sama, dan Anda tidak perlu menggunakan akal ilahi untuk mengintipnya. Ini sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Itu tergantung pada keberuntungan. Di dalam kotak besi ini, terdapat seni dewa tingkat rendah dan seni dewa sempurna. Dikatakan bahwa bahkan ada seni dewa legendaris, tapi itu tergantung apakah Anda beruntung mendapatkannya. Kata Huo Yi. Seni surgawi yang legendaris. Mata Qin Fei Yang berbinar. Sejauh ini, selain seni dewa enam kata, seni dewa terkuat yang dia miliki adalah seni naga dewa. Seni ilahi puncak. Tentu saja, ada juga tiga ribu inkarnasi. Namun, tiga ribu inkarnasi ini agak istimewa dan tidak dapat dinilai berdasarkan level biasa. Waktu berlalu dalam sekejap. Setengah jam hampir habis. Mereka berdua telah selesai memeriksa seluruh perbendaharaan seni bela diri. Aku terlalu malas untuk masuk lagi. Aku pilih dua saja sekaligus. Huo Yi berhenti di depan rak besi, melihat kekotak besi di atasnya, dan menggelengkan kepalanya, semuanya berdasarkan keberuntungan. Tidak masalah, pilih saja dua secara acak. Selesai. Huo Yi mengulurkan tangannya dan mengambil dua kotak besi di baris keempat rak besi. Dan segera setelahnya. Kekuatan tak terlihat muncul, dan Huo Yi segera menghilang di depan mata Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengerutkan kening, mengalihkan pandangannya, dan melirik rak besi di sekitarnya dengan ekspresi ragu-ragu. Kotak besi mana yang harus saya pilih? Jika ada lebih banyak peluang, itu tidak masalah. Namun kini, dia hanya punya dua peluang. Saat dia ragu-ragu, pintu perbendaharaan seni bela diri perlahan terbuka. Bukankah dua peluang Huo Yi telah habis? Qin Fei Yang dengan curiga menoleh untuk melihat ke pintu, hanya untuk menemukan bahwa orang yang masuk bukanlah Huo Yi, tetapi seorang pemuda berpakaian hitam. Orang itu tingginya sekitar 1,8 meter, dan tubuhnya tidak gemuk atau kurus. Rambut hitam tebalnya menutupi punggungnya seperti air terjun, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak terduga. N. Qin Fei Yang mengamati pemuda berpakaian hitam itu. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, waktu yang tersisa tidak banyak. Memilih kotak besi lebih penting. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat kerak besi di sekitarnya, tidak dapat membuat keputusan. Pemuda berpakaian hitam hanya melirik Qin Fei Yang sejenak, dan kemudian berkeliaran di sekitar perbendaharaan seni bela diri. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak. Pemuda berpakaian hitam perlahan berjalan ke sisi Qin Fei Yang, mengukur kotak besi di rak besi, dan tiba-tiba berkata, Jiang Haotian, ayo bertaruh. Bertaruh. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat pemuda berpakaian hitam itu dengan curiga, dan berkata, apakah kamu berbicara denganku? Apa yang sedang terjadi? Dia ingin bertaruh dengannya tanpa alasan. Apakah dia gila? Ya. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk, tapi tidak menoleh. Dia terus memindai kotak besi di rak besi. Dia benar-benar gila. Qin Fei Yang diam-diam bergumam, dan menggelengkan kepalanya, tidak tertarik. Tidak tertarik. Pemuda berpakaian hitam itu bergumam dan tertawa, saya tidak menyangka bahkan Anda, Jiang Haotian, tidak akan berani melakukan sesuatu. Kata-katanya penuh dengan ejekan terang-terangan. Apa maksudmu? Apakah saya mengenal Anda? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Kamu tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Bagaimana? Apakah kamu berani bertaruh? Kata pemuda berpakaian hitam, masih tidak menoleh. Apakah kamu di sini untuk berkelahi? Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, apa yang kita pertaruhkan? Kita masing-masing memilih kotak besi, dan melihat seni dewasi apa yang tingkatnya lebih tinggi. Untuk taruhannya, ini adalah hidup kita. Kata pemuda berpakaian hitam. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Dia sebenarnya ingin mempertaruhkan nyawanya. Apakah aku punya dendam padamu? Selain kebencian yang mendalam, tidak ada alasan lain untuk membuat taruhan berisiko seperti itu. Itu bukan urusan Anda. Aku hanya bertanya apakah kamu berani. Pemuda berpakaian hitam berkata dengan acuh tak acuh. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu. Kenapa aku harus bertaruh denganmu? Qin Fei Yang selesai berbicara dan membuang muka. Dia tidak takut, tapi karena taruhan seperti itu tidak ada artinya. Hanya itu yang kamu punya. Suara pemuda berpakaian hitam terdengar lagi. Saat suara itu terdengar, tubuh Qin Fei Yang menegang. Dia merasakan permusuhan yang familiar itu lagi. Mungkinkah? Dia tiba-tiba berbalik dan menatap pemuda berpakaian hitam, hanya untuk melihat bahwa pemuda berpakaian hitam sedang menatapnya saat ini. Matanya penuh kebencian. Permusuhan yang aku rasakan dua kali terakhir ini benar-benar darimu. Siapa kamu? Sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Pemuda berpakaian hitam mengucapkan kata demi kata, namaku Nikong, kakak laki-laki Ni Yun, putra tertua penguasa kota Sungai Bintang. Qin Fei Yang terkejut. Tidak heran dia datang untuk mempertaruhkan nyawanya. Ternyata dia adalah kakak laki-laki Ni Yun. Jelas, orang ini ingin membalas dendam pada Ni Yun. Tapi kenapa dia memilih mempertaruhkan nyawanya sedemikian rupa. Bahkan dia tidak bisa melihat melalui kultifasi orang ini. Jelas sekali bahwa dia adalah ahli dewa raja. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa ilahi bisa secara resmi memberikan tantangan kepadanya. Dengan cara ini, peluang menang akan lebih tinggi. Dan perjudian seperti ini hanyalah masalah keberuntungan. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? 2076 Hutang darah harus dibayar dengan darah. Kamu membunuh saudaraku dan membantai semua orang di keluarganiku. Jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan laki-laki. Ni Kong dengan dingin menatap Qin Fei Yang. Ekspresinya seperti binatang buas. Tunggu-tunggu. Memang benar aku membunuh saudaramu, tapi kematian orang lain tidak ada hubungannya denganku. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Selain kamu, siapa lagi yang bisa melakukannya? kata Ni Kong dengan marah. Kata-katamu agak tidak masuk akal. Hanya karena aku membunuh saudaramu, kamu tidak bisa menyalahkanku atas kehancuran keluargani. Lagi pula, kakakmu lah yang mencoba membunuhku lebih dulu. Aku hanya membela diri. Apa yang salah dengan itu? Kata Qin Fei Yang. Ni Kong berkata dengan marah, hentikan omong kosongmu, apakah kamu berani bertaruh atau tidak? Saya tidak akan bertaruh. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia tidak sebodoh itu mempertaruhkan nyawanya dengan orang ini. Sepertinya kamu biasa saja. Ni Kong mencibir. Aku bertanya-tanya, mengapa kamu harus menggunakan cara ini untuk mempertaruhkan nyawamu denganku? Mengapa kamu tidak menantangku dan melakukan pertarungan yang adil di medan perang? Qin Fei Yang curiga. Tidak apa-apa jika Qin Fei Yang tidak mengatakannya, tetapi begitu dia berkata demikian, Ni Kong seperti binatang buas yang mengamuk, meraung, dengan orang gila yang melindungimu. Apakah menurutmu aku berani menantangmu? Eh! Qin Fei Yang tercengang. Sekarang di Istana Langit ke-9, siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah laki-laki orang gila? Jika aku menantangmu, aku khawatir sebelum pertempuran dimulai, aku akan dituduh melakukan kejahatan yang tidak berdasar dan mati di tangannya. Lagi pula, dia sekarang adalah tetua pelataran dalam dan mempunyai hak untuk membunuh kami para murid pelataran dalam. Kata Ni Kong tak berdaya. Ini! Qin Fei Yang terdiam. Mat Man membantunya karena perjanjian awal, tapi dia tidak menyangka akan menimbulkan dampak seperti itu. Faktanya, itu adalah kesalahpahaman. Orang gila tidak akan membantunya di masa depan. Namun, kesalahpahaman seperti itu juga bagus. Dengan pencegahan Mat Man, ini bisa menyelamatkan banyak masalah. Apakah kamu laki-laki atau tidak? Jika ya, maka bertaruhlah denganku. Teriak Ni Kong. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Sepertinya jika dia tidak setuju hari ini, orang ini tidak akan menyerah. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, bagaimana dengan ini? Mari kita ubah taruhannya. Ini lebih baik untuk kita berdua. Taruhan apa? Ni Kong bertanya. Qin Fei Yang berkata, yang kalah harus berlari telanjang selama tiga hari di tempat suci dalam dan luar. Baiklah. Ni Kong menganggup dan berbalik untuk mencari kotak besi itu. Dia benar-benar setuju. Qin Fei Yang terdiam. Seseorang harus mengetahuinya. Ini lari telanjang selama tiga hari, bukan tiga putaran. Bisa dikatakan itu lebih menyakitkan daripada kematian. Apakah dia benar-benar membencinya? Apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Sudah terlambat untuk menyesal. Qin Fei Yang terus memindai kotak besi itu. Dia datang ke perbendaharaan seni bela diri semata-mata untuk mencoba peruntungannya dan melihat apakah dia bisa menemukan teknik jiwa rahasia. Namun, dia tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Kali ini, dia tidak berani gegabuh. Dia tidak berani melakukan sesuatu yang memalukan seperti berlari telanjang selama tiga hari. Tapi kotak besi itu bisa menghalangi pencongkelan rasa ilahi. Bagaimana dia bisa menemukannya? Qin Fei Yang, apakah kamu percaya padaku? Tiba-tiba, suara samar terdengar di benak Qin Fei Yang. Yang tanpa bayangan. Hati Qin Fei Yang tiba-tiba bersuka cita, dan dia berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja aku percaya padamu. Desadoles berkata, kalau begitu pergi ke pojok kiri. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup, menoleh untuk melihat Nikong, dan berjalan ke sudut kiri. Di pojok, terdapat lebih dari selusin rak besi, dengan total ribuan kotak besi, dikemas rapat. Kemudian, Qin Fei Yang bertanya diam-diam. Rak besi ketiga di kanan, baris ke enam, dari kiri ke kanan, kotak besi kelima. Rak besi kedua di kiri, baris ketiga, dari kiri ke kanan, kotak besi keempat. Ambil dua kotak besi ini dan kamu boleh pergi. Jangan salah paham. Kali ini aku membantumu, bukan karena taruhanmu, tapi murni karena aku ingin menggunakan perbendaharaan seni bela diri untuk meningkatkan kekuatanmu. Di masa depan, jangan membuat taruhan yang kekanak-kanakan. Kata sang tanpa bayangan. Terima kasih. Saya akan mengingat. Qin Fei Yang berkata dengan rasa terima kasih di dalam hatinya. Lalu, dia berjalan menuju rangka besi ketiga di sebelah kanan. Dia melihat ke baris ke enam dan menghitung dengan cermat. Lalu, dia mengambil kotak besi kelima. Mengikuti dengan cermat. Dia mengambil satu langkah lagi dan langsung mendarat di depan rak besi kedua di sebelah kiri, meraih kotak besi keempat di baris ketiga. Begitu kedua kotak besi itu berada di tangannya, kekuatan tak kasat mata menyelimuti dirinya. Saat berikutnya, dia menghilang tanpa jejak. Sangat cepat. Nikong melihat ini dan mengerutkan kening. Melihat rak besi di sekelilingnya, dia akhirnya mengertakkan gigi, mengambil kotak besi, dan dikirim keluar dari perbendaharaan seni bela diri. Di luar. Di alun-alun. Ketika Kinfei yang muncul, Huo Yi sedang melihat ke bawah pada dua batu giok di tangannya, alisnya terjalin erat. Kinfei yang melirik kedua batu giok itu dan memandang Huo Yi sambil tersenyum, melihat ekspresimu, sepertinya kamu tidak menemukan seni dewa yang kamu suka. Sudah jelas. Katakan padaku, kenapa aku sangat tidak beruntung. Belum lagi seni dewa tingkat puncak, seni dewa tingkat legendaris, setidaknya beri aku seni dewa yang sempurna, kan? Tetapi kedua seni dewa ini bahkan bukanlah seni dewa tingkat tinggi. Huo Yi berkata dengan marah. Lalu tingkat seni dewa apa itu? Kelas menengah. Kinfei yang bertanya. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Ah! Kinfei yang terkejut dan bergumam, bahkan bukan seni dewa tingkat menengah, mungkinkah itu seni dewa tingkat rendah? N. Huo Yi menganggup dengan getir. Sudut mulut Kinfei yang bergerak-gerak. Karakter orang ini terlalu buruk. Dia berpikir bahwa dia sebanding dengan Mutianyang. Mendesah. Huo Yi menghela nafas tak berdaya, menatap Kinfei yang, dan mendengus dingin, jangan menertawakan, mungkin seni dewa yang kamu keluarkan lebih buruk dari milikku. Tutup mulut gagamu. Kinfei yang memutar matanya ke arahnya. Ini masalah muka, dia sama sekali tidak boleh membuat kesalahan. Tentu saja. Desadoles pasti tidak akan berbohong padanya. Tapi dia tidak bisa bersantai. Bagaimana jika keberuntungan Nikong menantang surga dan menemukan seni dewa yang lebih baik dari miliknya? Desir. Pada saat ini, Nikong juga muncul di alun-alun. Melihat Kinfei yang, dia langsung membuka kotak besi di tangannya, dan cahaya ilahi yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Melihat cahaya ilahi, wajah Nikong tiba-tiba memiliki sedikit kegembiraan. Melihat situasinya, levelnya pasti tidak rendah. Huo Yi memandang Nikong dengan iri. Nikong mengeluarkan slip diok dan memasukkan akal ilahi ke dalamnya, kegembiraan di wajahnya bahkan lebih kuat. Apa tingkat seni dewa itu? Gumam Kinfei yang. Sesaat kemudian, Nikong menarik kesadaran ilahinya dan dengan hormat menyerahkan kotak besi itu kepada lelaki tua berbaju hitam, lalu menoleh ke arah Kinfei yang, dan berkata, seni ilahi yang sempurna, Anda dapat memverifikasinya sendiri. Selesai. Dia melemparkan slip diok itu ke Kinfei yang. Kinfei yang belum bergerak, tapi Huo Yi selangkah lebih maju, meraih slip diok dan memeriksanya. Perlahan-lahan, pembuluh darah di dahinya berangsur-angsur menonjol. Akhirnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraum dengan marah, Astaga, mengapa kamu begitu tidak adil? Kedua kotak besiku berisi seni dewa tingkat rendah, namun orang ini mengeluarkan satu kotak besi, dan kotak itu sebenarnya berisi seni dewa yang sempurna. Aku menolak untuk menerima ini. Ini benar-benar seni dewa yang sempurna. Gumam Kinfei yang. Huo Yi mengalihkan pandangannya dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Kinfei yang, sambil menghela nafas, tidak hanya itu adalah seni dewa yang sempurna, tetapi juga seni rahasia jiwa. Seni rahasia jiwa tingkat sempurna setidaknya sebanding dengan seni dewa puncak. Apa? Seni rahasia jiwa. Tatapan Kinfei yang bergetar, melihat slip diok di tangan Huo Yi, hatinya terbakar. Pada saat ini, orang tua berbaju hitam memandang ke arah Huo Yi dan berkata, Salah, nilai seni rahasia jiwa tingkat sempurna sebanding dengan seni dewa legendaris. Mendengar ini, wajah Huo Yi berkedut, menatap lelaki tua berbaju hitam itu, mengerutkan kening, apakah dia curang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menemukan seni dewa yang bagus. Kurang ajar. Wajah lelaki tua berkulit hitam itu menjadi gelap. Wajah Huo Yi berubah, dan buru-buru berkata, Maaf, maaf, saya bingung karena marah, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Orang tua berbaju hitam berkata dengan dingin, Perbendaharaan seni bela diri istana sembilan surgaku semuanya didasarkan pada keberuntungan, tidak pernah ada kecurangan, jangan biarkan orang tua ini mendengar kata-kata seperti itu lagi. Ya, ya, ya. Huo Yi mengangguk. Ni Kong tersenyum bangga, menatap Huo Yi, dan berkata, Kembalikan slip giyok itu padaku. Aku sangat iri. Huo Yi menghela nafas, dengan enggan melemparkan batu giyok itu ke Ni Kong. Ni Kong menangkapnya di tangannya, memandang Kin Feiyang dan berkata, Jiang Houtian, giliranmu. En, ada yang salah dengan suasananya. Huo Yi memandang Ni Kong dan Kin Feiyang. Ketika Ni Kong memasuki perbendaharaan seni bela diri, dia melihatnya dengan matanya sendiri, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang, melihat ekspresi dan nada bicara keduanya, ada yang tidak beres. Mungkinkah terjadi sesuatu di perbendaharaan seni bela diri yang tidak dia ketahui? Seni rahasia jiwa. Kin Feiyang bergumam, melihat ke bawah pada dua kotak besi di tangannya, dia tidak bisa tidak khawatir. Bahkan lelaki tua berbaju hitam mengatakan bahwa slip giyok di tangan Ni Kong sebanding dengan seni dewa legendaris. Seni ilahi yang legendaris. Bisakah kedua seni dewa di tangannya dibandingkan dengan itu? Ayo cepat! Jangan buang waktu! Kalau tidak, kamu bisa mengaku kalah saja. Chan dan Ni Kong dengan seni rahasia jiwa ini, itu setara dengan kemenangan di tangan. Akui kekalahan. Huo Yi tercengang. Tampaknya sesuatu yang tidak diketahui benar-benar terjadi di rumah harta karun seni bela diri. Lelaki tua berbaju hitam itu juga memandang mereka berdua dengan penuh minat. Kin Feiyang menarik nafas dalam-dalam dan melepaskan tangannya. Kedua kotak besi itu langsung melayang di udara, lalu dia melambaikan tangannya, dan tutupnya terbuka pada saat bersamaan. Berdengung. Gumpalan cahaya ilahi yang cemerlang melonjak ke depan seperti air pasang. Melihat pemandangan ini, mata Huo Yi langsung melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Lelaki tua berbaju hitam, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba berdiri dan memandangi dua kotak besi itu dengan kaget. Senyuman di wajah Nikong berangsur-angsur menghilang. Karena cahaya ilahi yang dipancarkan oleh dua slip giok itu beberapa kali lebih terang daripada slip giok di tangannya. Tapi Kinfei yang tidak santai. Bagaimanapun, seni rahasia jiwa yang diperoleh Nikong sebanding dengan seni dewa legendaris. Dia mengulurkan tangannya, mengeluarkan dua slip batu giok, dan menuangkan pikiran ilahi ke dalamnya. Sejumlah besar informasi tiba-tiba mengalir ke dalam pikirannya. Seni surgawi legendaris, teknik penghancuran jiwa. Seni surgawi legendaris, sembilan langkah menginjak langit. Apa? Kinfei yang tercengang. Itu sebenarnya adalah dua seni dewa tingkat legendaris. Bagaimana? Bagaimana? Huo Yi bertanya dengan cemas. Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam, memandang Huo Yi, dan berkata, teknik penghancuran jiwa, sembilan langkah menginjak langit, keduanya adalah seni dewa yang legendaris. Apa-apaan? Mata Huo Yi membelalak karena marah. Dua seni dewa legendaris. Lelucon macam apa ini? Keberuntungan ini sungguh menantang surga. 2077. Teknik penghancuran jiwa. Langit menginjak sembilan langkah. Pada saat yang sama, orang tua berpakaian hitam melihat dua slip giok di tangan Kinfei yang dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga tidak percaya. Tidak banyak seni ilahi tingkat legendaris di perbendaharaan seni bela diri. Bahkan bisa dikatakan, sangat sedikit. Dan sejak berdirinya istana sembilan surga, tidak lebih dari lima orang yang telah memperoleh seni ilahi tingkat legendaris di perbendaharaan seni bela diri. Tapi orang ini benar-benar memilih dua di fine arts level legendaris sekaligus. Keberuntungan apa yang dibutuhkan dalam situasi ini. Jika dia tidak mengetahui perbendaharaan seni bela diri dengan baik, dia akan curiga bahwa Kinfei yang telah curang. Nikong juga tercengang. Meskipun teknik rahasia jiwa di tangannya sebanding dengan seni ilahi tingkat legendaris, pihak lain memiliki dua seni ilahi tingkat legendaris di tangannya. Pemenang dan pecundang kontes ini sudah jelas. Dia hilang. Namun, dia tidak mau mempercayainya. Untuk memperoleh dua seni ilahi tingkat legendaris sekaligus, kemungkinannya bahkan lebih kecil dibandingkan kue yang jatuh dari langit. Biarku lihat. Nikong mengulurkan tangannya dan menatap Kinfei yang sambil berkata dengan suara yang dalam. Kinfei yang tersenyum dan memberikannya pada Nikong. Nikong mengambil slip diok dan memasukkan akal sehatnya ke dalam dua slip diok. Wajahnya tiba-tiba menjadi lesu. Huo Yi juga mencondongkan tubuh ke depan dan menggunakan akal sehatnya untuk memeriksanya. Benar-benar ada dua seni ilahi tingkat legendaris. Kenapa-kenapa? Ini terlalu tidak adil. Pada saat itu, dia berteriak lagi, wajahnya penuh kengganan. Belum lagi Huo Yi dan Nikong, nyatanya Kinfei yang juga merasa seperti sedang bermimpi. Meskipun dia tahu bahwa manusia tanpa bayangan pasti tidak akan berbohong padanya, dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang dia temukan untuknya sebenarnya adalah dua seni ilahi tingkat legendaris. Terlalu tidak terduga, terlalu terkejut. Orang tua berpakaian hitam itu membuang muka, menatap Kinfei yang dalam-dalam, dan berkata, kembalikan kotak besi itu kepada orang tua ini. Ya, Kinfei yang kembali sadar dan dengan cepat menyerahkan dua kotak besi itu kepada lelaki tua berpakaian hitam itu dengan hormat. Orang tua berpakaian hitam itu mengambil kotak besi itu dan tersenyum parau, kamu sangat beruntung, tapi ingat, jangan sombong dan hargai kedua seni ilahi ini. Murid ini akan mengingatnya. Kinfei yang membungkuk dan berkata, Ya, orang tua berpakaian hitam itu menganggup dan kembali ke posisi semula. Dia duduk bersila di tanah dan memejamkan mata untuk beristirahat. Sayang. Sesaat berlalu, Nikong menghela nafas pelan dan mengembalikan kedua slip giok itu kepada Kinfei yang, dan berkata, Aku tidak menyangka bahwa setelah mendapatkan teknik jiwa rahasia, aku akan tetap kalah darimu. Nasib benar-benar membodohi orang. Hanya saja keberuntunganku sedikit lebih baik darimu. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Bisakah kalian berdua berhenti bersikap sinis? Apakah kalian sudah mempertimbangkan perasaanku? Huo Yi berkata dengan marah. Dibandingkan dengan seni dewa yang diperoleh kedua orang ini, hasil panennya yang kecil hanyalah sebuah lelucon. Bahkan tidak bisa dianggap sebagai sampah. Namun, Kinfei yang dan Nikong mengabaikannya. Saya orang yang berkarakter. Jika saya bilang saya akan lari telanjang, maka saya akan lari telanjang. Nikong melihat sekeliling dan melepas bajunya tanpa ragu-ragu. Tunggu. Kinfei yang menghentikannya. Hem. Nikong curiga. Ayo cari tempat untuk ngobrol secara pribadi. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia melayang ke udara dan terbang menuju sekte dalam. Nikong mengerutkan kening, mengenakan pakaiannya, dan mengejar Kinfei yang. Telanjang. Huo Yi memandang mereka berdua dengan curiga dan segera mengejar mereka. Puluhan napas kemudian. Kinfei yang mendarat di puncak gunung tak berpenghuni. Nikong dan Huo Yi juga mendarat di puncak gunung satu demi satu. Kinfei yang menoleh untuk melihat Nikong dan bertanya, apakah Anda seorang alkemis? Nikong menggelengkan kepalanya. Kinfei yang berkata, lalu bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Nikong mengerutkan kening. Kinfei yang berkata, beri aku teknik jiwa rahasia itu, dan aku akan melupakan masalah berlari telanjang selama tiga hari. Berlari telanjang selama tiga hari? Huo Yi terkejut. Melihat mereka berdua, dia bertanya-tanya, perjanjian macam apa yang kamu buat di perbendaharaan seni bela diri? Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Kinfei yang melirik ke arah Huo Yi, lalu menatap Nikong, nilai dari teknik jiwa rahasia memang besar, tapi konsekuensi dari berlari telanjang selama tiga hari Alis Nikong berkerut. Itu benar. Jika kamu benar-benar telanjang selama tiga hari, aku khawatir kamu tidak akan memiliki wajah untuk terus tinggal di Istana Sembilan Surga. Huo Yi memandang Nikong. Meskipun dia tidak mengerti, tujuan Kinfei yang jelas merupakan teknik jiwa rahasia di tangan Nikong, jadi dia berencana untuk membantu Kinfei yang. Dia tidak perlu melakukan hal lain, dia hanya perlu mengipasi api dari samping. Nikong memandang mereka berdua, alisnya berkerut semakin erat. Berlari telanjang selama tiga hari, kehilangan seluruh mukanya. Teknik jiwa rahasia yang sebanding dengan seni ilahi tingkat legendaris. Bagaimana dia harus memilih di antara keduanya? Huo Yi melanjutkan, lagi pula, kamu bukan master alkimia, teknik jiwa rahasia tidak ada gunanya. Nikong berkata, saya bisa mengambilnya untuk menjual batu jiwa. Kalau begitu kamu harus lari telanjang. Ini masih tiga hari penuh. Pada saat itu, meskipun kamu mendapatkan banyak batu jiwa, kamu tidak akan bisa menghapus rasa malu ini. Huo Yi berkata dengan ringan. Nikong mengerutkan kening, ragu-ragu. Bagaimana kalau begitu, aku akan memberimu seratus juta batu jiwa lagi? Dengan cara ini, kamu tidak perlu berlari telanjang, dan kamu juga bisa mendapatkan banyak batu jiwa. Itu yang terbaik dari kedua dunia. Kata Qin Fei Yang. Seratus juta batu jiwa. Nikong langsung ketakutan. Seratus juta begitu dia buka mulut, dia benar-benar kaya. Luangkan waktumu untuk memikirkannya. Ketika kamu sudah memutuskan, datanglah ke Seinpik untuk menemukanku. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tunggu. Nikong menunduk dan tiba-tiba mengertakkan gigi, melihat punggung Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berhenti dan menoleh untuk melihat Nikong. Kesepakatan. Nikong mengangguk, lalu mengeluarkan slip giok dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Ini cukup mudah. Qin Fei Yang mengambil slip giok, memeriksanya sedikit, lalu mengirim pesan ke teratai api di kastil untuk menyiapkan seratus juta batu jiwa. Segera. Seratus juta batu jiwa telah siap, dan Qin Fei Yang menyerahkannya kepada Nikong. Nikong memeriksanya sedikit dan menyimpannya, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan dingin, masalah di antara kita belum selesai. Kapanpun. Kata Qin Fei Yang. Huh. Nikong mendengus dingin, berbalik dan melesat melintasi langit seperti kilat, menghilang. Huo Yi bertanya dengan curiga, Saudara Jiang, siapa orang ini? Kakak Ni Yun, Nikong. Permusuhan yang saya rasakan dua kali sebelumnya berasal dari dia. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Huo Yi menganggup dan berkata, jadi kalian punya konflik di perbendaharaan seni bela diri. Dialah yang berinisiatif datang kepadaku dan ingin mempertaruhkan nyawanya bersamaku. Lagi pula, dia mengira kehancuran keluarganinya ada hubungannya denganku. Sepertinya akan ada banyak masalah di masa depan. Sungguh memusingkan. Qin Fei Yang mengusap keningnya. Masalah adalah hal yang paling dia takuti. Ia hanya ingin berkultivasi dengan baik lalu mencari leluhurnya. Mengapa begitu sulit? Huo Yi tersenyum tipis, karena ini masalah. Lebih baik segera singkirkan. Singkirkan itu. Kenapa kamu tidak mencobanya? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Bagaimana aku bisa menjadi lawannya? Huo Yi tertawa malu. Lalu kenapa kamu mengatakannya? Qin Fei Yang terdiam. Meskipun Nikong belum mengungkapkan kultifasinya, dari aura yang dia pancarkan, dia setidaknya adalah Dewa Ilahi yang sempurna. Seorang ahli tingkat ini bukanlah orang biasa. Tentu saja. Dengan kultifasinya saat ini, bukan tidak mungkin bagi Dewa Ilahi yang sempurna untuk berurusan dengan Dewa Ilahi yang sempurna. Karena enam kata seni Ilahi dapat mengabaikan alam yang luas. Namun, jika dia benar-benar bertarung, akan sulit memprediksi apa yang akan terjadi selama pertarungan. Jika dia terluka dan terkena darah naga ungu emas, itu akan menjadi bencana baginya. Oleh karena itu, jika dia bisa menghindari perkelahian, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak berkelahi. Bahkan jika dia terpaksa bertarung, dia harus mencari tempat tersembunyi. Setidaknya tidak ada orang ketiga yang hadir. Huo Yi melihat gulungan batu giyok di tangan Qin Fei Yang dan berkata dengan masam, kali ini, kamu telah mendapatkan banyak uang. Kamu tidak hanya mendapatkan dua artefak tingkat legendaris, tetapi kamu juga mendapatkan teknik jiwa rahasia. Kalau dipikir-pikir, mau tak mau aku ingin mencekikmu sampai mati. Bagaimana kamu bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa membuat iri. Qin Fei Yang tersenyum bangga dan menundukkan kepalanya untuk memeriksa gulungan batu giyok. Teknik jiwa rahasia ini disebut seni ilahi pengumpulan jiwa. Setelah mengolah teknik ini, seseorang dapat secara aktif meningkatkan tingkat kekuatan mentalnya. Namun prosesnya agak lambat. Itu sangat mirip dengan teknik pemurnian jiwa. Tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, satu hari di kastil kuno setara dengan satu tahun. Setelah Dan Wang Cai menerobos ke alam dewa perang, tidak lama kemudian kekuatan mentalnya akan menembus ke level 50. Setelah menyimpan gulungan batu giyok, Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan kemutian yang untuk pergi ke Aula Sumber Daya untuk mendaftar. Kemudian, dia terbang menuju Aula Sumber Daya dengan wajah penuh kegembiraan. Mendesah. Biasanya, saya tidak melakukan apapun yang menyinggung langit dan akal sehat. Mengapa karakter saya begitu buruk? Huo Yi mengikuti di samping Qin Fei Yang dengan wajah penuh kesedihan. Istana Sembilan Surga. Jauh di dalam halaman. Apa? Dua seni dewa tingkat legendaris. Apakah kamu yakin tidak melakukan kesalahan? Tetua Agung dan Sangguan Feng Lan berdiri bersama. Melihat sosok di kehampaan di depan mereka, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sosok itu adalah lelaki tua berpakaian hitam yang menjaga perbendaharaan seni bela diri. Aku tahu kamu tidak akan mempercayaiku. Tapi aku melihatnya dengan mataku sendiri. Orang tua berpakaian hitam itu tersenyum pahit. Bagaimana ini bisa terjadi? Pertama kali dia memasuki perbendaharaan seni bela diri, dia mendapat dua seni dewa tingkat legendaris. Dia tidak mungkin melakukan sesuatu, kan? Kata Sangguan Feng Lan. Hal semacam ini bisa dikatakan sebagai keajaiban. Sangat sulit untuk menerimanya. Merusak. Orang tua berpakaian hitam itu tersenyum tak berdaya dan berkata, kalian semua tahu situasi di perbendaharaan seni bela diri. Tidak ada kemungkinan untuk dirusak. Hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungannya terlalu bagus. Tetua Agung bertanya, lalu dua seni dewa apa yang dia dapatkan? Orang tua berpakaian hitam itu berkata, teknik penghancuran jiwa, sembilan langkah menginjak langit. Apa? Wajah Tetua Agung penuh dengan keterkejutan. Sangguan Fenglan juga terkejut dan bergumam, kedua seni dewa ini ditinggalkan oleh ketua istana generasi pertama dari istana sembilan surga kita. Ngomong-ngomong soal. Sangguan Fenglan memandang ke arah Tetua Agung dan berkata, anak ini memperoleh dua seni dewa ini sekaligus. Apakah ini berarti dia telah mendapatkan pengakuan dari kepala istana generasi pertama? Pengakuan dari master istana generasi pertama. Orang tua berpakaian hitam itu melirik ke arah Sangguan Fenglan dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Penatua pertama juga diam. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Setelah waktu yang tidak diketahui, Tetua Agung menghela napas panjang dan menatap lelaki tua berpakaian hitam itu sambil tersenyum. Orang tua ini dan Fenglan masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan. Itu saja untuk saat ini. Baiklah. Orang tua berpakaian hitam itu mengangguk dan bayangan itu dengan cepat menghilang. 2078 Setelah siluet lelaki tua berjubah hitam itu menghilang, Tetua Agung mengalihkan pandangannya dan duduk di kursi, lalu berkata, Fenglan, kamu sepertinya telah memberitahu lelaki tua ini bahwa anak ini dan Mutian yang telah meneliti semacam empat simbol tak terbatas. Pelet ilahi. Iya. Sangguan Fenglan mengangguk dan berkata, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setelah Mutian yang meminum pil ini, dia menerobos ke alam dewa perang kesempurnaan. Lalu kenapa kamu tidak meminta formula pilnya? Tetua Agung merasa curiga. Sangguan Fenglan tertegun dan buru-buru berkata, Tetua pertama, ini tidak pantas, kan? Lagi pula, pil tak terbatas empat simbol telah diteliti dengan susah payah oleh mereka. Jika kita melakukan ini, bukankah itu akan memaksa mereka melawan keinginan mereka? Sebagai murid Istana Sembilan Surga, mereka memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk berkontribusi pada Istana Sembilan Surga kita. Tetua Agung tertawa. Ini. Sangguan Fenglan mengerutkan kening. Jelas sekali. Tetua Agung bertekad untuk mendapatkan formula pil dari pil ilahi empat simbol tak terbatas. Tentu saja. Istana Sembilan Surga kami tidak akan meminum formula pil mereka secara gratis. Kata Tetua Agung lagi. Apa maksudmu? Sangguan Fenglan bertanya dengan hati-hati. Tetua Agung berkata, buat pengecualian dan biarkan mereka memasuki pagoda ilahi emas ungu untuk mengolah dan memberi mereka seratus ribu batu jiwa setiap bulan. Masuk ke pagoda ilahi emas ungu. Penatua Agung, ini adalah perlakuan yang hanya dimiliki oleh murid daftar surga. Terlebih lagi, ada orang-orang di setiap lantai pagoda ilahi emas ungu. Kita tidak bisa mengusir murid-murid lain dari daftar surga hanya karena mereka. Kata Sangguan Fenglan. Hanya ada sepuluh lantai di pagoda ilahi emas ungu dan ditempati oleh sepuluh murid daftar surga. Dengan kata lain, pagoda ilahi emas ungu saat ini tidak memiliki gua tambahan. Jika Kinfei Yang dan Mutian Yang memasuki pagoda ilahi emas ungu, maka mereka harus mengusir dua murid daftar surga. Jika kekuatan Kinfei Yang dan Mutian Yang telah mencapai tingkat murid daftar surga, maka itu bukan apa-apa. Namun, mereka berdua kekempurnaan, bahkan bukan dewa-dewa setengah langkah. Apakah orang lain akan yakin? Tidak perlu mengusir mereka. Bagaimana kalau begini, biarkan mereka berdua tinggal di lantai yang sama. Bukankah itu akan membuat satu lantai menjadi kosong? Tetua Agung tertawa. Dua orang tinggal di lantai yang sama. Sangguan Fenglan mengerutkan kening dan berkata, Tetua Agung, Istana Sembilan Surga kita tidak pernah memiliki presiden seperti itu. Tetua Agung berkata, peraturan sudah mati, namun manusia masih hidup. Kita harus tahu bagaimana menjadi fleksibel. Ini. Baiklah, aku akan bertanya pada mereka terlebih dahulu. Bagaimanapun, hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Kita harus mendapatkan persetujuan mereka terlebih dahulu. Kata Sangguan Fenglan. Mereka akan setuju. Lagi pula, pagoda ilahi ungu emas berisi susunan waktu. Itu adalah tempat yang diimpikan oleh semua murid. Tetua Agung tersenyum percaya diri. Itu benar. Sangguan Fenglan mengangguk. Tetua Agung berkata, sebenarnya, orang tua ini melakukan ini untuk mengasuh mereka. Peliharalah mereka. Sangguan Fenglan tercengang. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tahu bagaimana semua orang akan membicarakanku di belakangku jika aku membiarkan dua murid yang bahkan bukan penguasa ilahi memasuki pagoda ilahi ungu emas? Orang tua ini berada di bawah tekanan paling besar. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang menyuruh Jiang Houtian dikenali oleh penguasa istana generasi pertama? Tetua Agung menghela nafas. Sangguan Fenglan berkata dengan heran, mendengarkan apa yang kamu katakan, apakah kamu ingin mengasuhnya sebagai penguasa istana berikutnya? Tetua Agung tertegun dan berkata sambil tersenyum masam, kamu melebih-lebihkan. Manakah dari sepuluh murid teratas dalam daftar surga yang bukan orang yang berbakat? Dia tidak mempunyai peluang untuk menjadi penerus tuan istana berikutnya. Sangguan Fenglan tertegun dan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Itu benar. Meskipun pencapaian Jiang Houtian dalam alkimia sangat tinggi, kekuatannya masih jauh dari murid sejati di daftar surga. Dan sebagai penguasa istana dari Istana Sembilan Surga, kekuatan sebenarnya adalah hal yang paling penting dan alkimia hanyalah hal kedua. Karena jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk membiarkan Istana Sembilan Surga berdiri di wilayah-wilayah utara selamanya. Ola sumber daya di luar alun-alun. Saat ini, puluhan ribu orang berkumpul, semuanya adalah murid batin. Di antara mereka, bahkan ada murid-murid dari sepuluh puncak suci teratas. Tentu saja, mereka semua ada di sini untuk mendaftar. Dan di tengah alun-alun, seorang Fatso berjubah emas duduk dengan anggun di atas kursi. Dua pengikut kecil berdiri dengan hormat di sampingnya. Orang ini adalah Jin Fatso. Di depan Jin Fatso, ada sebuah meja. Di atas meja, ada sebuah buku. Nama-nama mereka yang mendaftar akan dicatat dalam buku kecil. Jin Zhou, Dewa Perang Lingkaran Sempurna. Seorang pemuda berpakaian hitam berkata sambil melangkah maju dengan ekspresi muram di wajahnya. Jin Fatso mengangguk. Setelah mencatat namanya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Jin Zhou dengan senyuman di matanya. Jin Zhou juga tersenyum penuh arti dan kemudian mundur ke samping. Lihat. Itu Mutianyang. Dia sebenarnya datang juga. Orang ini juga orang yang kejam. Iya. Setengah bulan yang lalu, dia menantang orang nomor satu di daftar bumi. Awalnya, tidak ada yang optimis tentang dia. Tetapi pada akhirnya, orang nomor satu di daftar bumi bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depannya. Dia sama dengan Jiang Haotian. Dia baru saja memasuki istana sembilan surga belum lama ini. Aku tidak menyangka dia akan mencapai puncak daftar bumi. Sungguh mengerikan. Kerumunan tiba-tiba menjadi gelisah. Semua orang berbalik dan melihat seorang pemuda berjubah ungu dengan tangan di belakang punggung. Dia berjalan di udara selangkah demi selangkah. Siapa lagi selain Mutianyang? Meskipun dia menahan aura kaisar alaminya, dia tetap seperti bintang terang yang membuat orang mengaguminya. memadamkan. Mutianyang melangkah ke alun-alun. Salam, kakak seniormu. Banyak orang langsung membungkuk dan memberi hormat. Meskipun para murid di daftar bumi tidak dapat dibandingkan dengan para murid di daftar surga, mereka masih memiliki banyak prestise di istana sembilan surga. Terutama orang nomor satu di daftar bumi. Mutianyang tersenyum tipis dan berjalan di depan Jin Fatso sambil berkata, Mutianyang, dewa perang lingkaran sempurna. Eh, Jin Fatso tercengang. Apa yang salah? Mutianyang tersenyum dan bertanya. Jin Fatso berkata, kamu sudah menjadi orang nomor satu di daftar bumi. Perlakuanmu jauh lebih baik daripada istana sumber daya. Mengapa kamu masih di sini untuk mendaftar? Apakah ada aturan bahwa orang nomor satu di daftar bumi tidak boleh memasuki istana sumber daya untuk bekerja? Mutianyang bertanya. Tidak-tidak. Jin Fatso tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku tidak bisa. Mutianyang tersenyum tipis dan berjalan ke samping. Dia menyilangkan tangan di depan dada dan tetap diam. Temperamen yang luar biasa itu seperti burung bangau di dalam kawanan ayam. Jin Fatso sadar kembali dan buru-buru mengingat nama Mutianyang. Namun di dalam hatinya, dia bingung. Sebelumnya, ketika dia bertemu dengan tatapan Mutianyang, dia merasa panik. Kita harus tahu. Tingkat budidayanya lebih tinggi dari milik Mutianyang. Kenapa dia punya perasaan seperti itu? Lihat. Itu Jiang Haotian dan Huo Yi. Mengapa mereka berdua ada di sini juga? Tidak lama kemudian, penonton kembali gelisah. Mutianyang akhirnya bereaksi. Dia memandang Kin Feiyang dan senyuman muncul di wajahnya. Halo, kakak senior Jiang. Kamu di sini juga? Ketika Kin Feiyang mendarat di alun-alun, para murid maju untuk memujinya. Begitu seseorang menjadi terkenal, statusnya tentu akan berbeda. Terlebih lagi, semua orang sekarang mengira Frenzy adalah pendukung Kin Feiyang, jadi mereka menjadi lebih sopan. Kin Feiyang tidak bersikap apapun dan menyapa mereka dengan senyuman. Namun, kilatan dingin melintas di mata Fatih Jin tanpa meninggalkan jejak. Namun di permukaan, dia tetap mempertahankan penampilan yang ramah dan bersahabat. Dia berdiri dan tersenyum, Saudara Jiang, kamu juga datang. Kakak Jin, apakah aku tidak diterima? Kin Feiyang tersenyum. Tidak-tidak. Jin Fatso melambaikan tangannya berulang kali. Ada kilatan ejekan di mata Kin Feiyang dan dia menghela nafas, Saudara Jin, kamu tidak menepati janjimu. Tidak menepati janjiku. Jin Fatso terkejut dan bertanya dengan curiga, Adik laki-laki Jiang, mengapa kamu mengatakan itu? Terakhir kali, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menjadi pembawa damai dan mengundang aku dan kakak laki-laki Feng Zijun ke rumah Sitar Giok untuk minum-minum dan melupakan permusuhan kita? Aku sudah menunggunya, tapi aku tidak mendapat undangan dari kakak senior Jin. Sekarang kakak laki-laki Feng Zijun telah dibunuh, saya bahkan tidak punya kesempatan untuk meminta maaf. Kin Feiyang menghela nafas. Jadi ini tentang ini. Jin Fatso bergumam dan mencibir dalam hatinya. Ini hanya ucapan sopan saat itu, dia tidak menyangka orang ini akan menganggapnya serius. Iya-iya-iya. Ini salahku, ini salahku. Aku terlalu sibuk selama ini dan lupa. Kuharap adik junior Jiang bisa memaafkanku. Tapi apa yang dilakukan adik laki-laki Jiang di sini hari ini? Jangan bilang kamu juga di sini untuk mendaftar. Kata Jin Fatso. Iya, saya di sini untuk mendaftar. Kin Feiyang mengangguk. Ini adik laki-laki Jiang, kamu seharusnya tidak memahami aturannya dengan jelas, kan? Pendaftaran ini membutuhkan pengembangan Dewa Perang yang sempurna. Kamu, sebagai Dewa Perang yang sempurna, masih memiliki sedikit kekurangan. Jin Fatso berkata dengan susah payah. Benar, kakak senior Jiang. Aturan ini sudah diumumkan sejak lama. Apa kamu tidak melihatnya? Orang-orang di sekitar juga mengikuti. Kin Feiyang melihat sekeliling dan tertawa, siapa bilang aku Dewa Perang yang sempurna? Selesai berbicara. Auranya tiba-tiba meledak. Apa? Dewa Perang yang sempurna. Jin Fatso tercengang. Bagaimana ini mungkin? Setengah bulan yang lalu, bukankah dia baru saja berhasil menembus Dewa Perang yang sempurna? Kerumunan di sekitarnya juga mengucek mata tak percaya. Ketika dia pertama kali tiba di Istana Sembilan Surga, orang ini masih merupakan Dewa Perang tingkat rendah. Sudah berapa lama, dia benar-benar berhasil menembus Dewa Perang yang sempurna? Apakah dia memakan sejenis pil ajaib? Bagaimana bisa secepat itu? Kin Fei yang tertawa, sejujurnya, saya telah menyembunyikan kultivasi saya. Kultivasi saya yang sebenarnya selalu berada pada Dewa Perang yang sempurna. Jadi seperti itu. Sudah kubilang, tidak mungkin bisa secepat itu. Aku tidak menyangka kakak senior jiang masih menyembunyikan kekuatannya. Semua orang tiba-tiba menyadari dan tersenyum datar. Kamu menyanjungku, kamu menyanjungku. Dibandingkan dengan kakak dan adik senior, kultivasiku masih jauh dari cukup. Kin Fei yang melambaikan tangannya dan menatap Jin Fatso. Dia tersenyum dan berkata, kakak Jin, bolehkah saya mendaftar sekarang? Tentu-tentu. Jin Fatso sadar kembali dan menganggup berulang kali. Dia ingat nama Kin Fei yang Huo Yi, Dewa Perang yang sempurna. Huo Yi juga berbicara. Hem, kamu juga seorang Dewa Perang yang sempurna. Jin Fatso tercengang. Itu benar. Saya dulu juga menyembunyikan kultivasi saya. Huo Yi menyeringai dan juga melepaskan auranya. Dia memang seorang Dewa Perang yang sempurna. Sebenarnya situasinya seperti ini. Dalam perjalanan ke sini, dia memasuki alam kura-kura hitam dan meminum pil ilahi tak terbatas empat simbol yang diberikan Kin Fei yang kepadanya. Kemudian, dia berhasil menerobos ke Dewa Perang yang sempurna. Ini juga alasan mengapa dia meminta Kin Fei yang untuk pil ilahi empat simbol tak terbatas. Lagipula, persyaratan untuk mendaftar adalah menjadi Dewa Perang yang sempurna. Jika dia tidak memiliki pil ilahi tak terbatas empat simbol, dia tidak akan mampu menerobos ke Dewa Perang sempurna sebelum mendaftar. 2079 Jin Fatso tercengang. Jika mereka semua menyembunyikan budidaya mereka, lalu apa gunanya menaikkan persyaratan pendaftaran? Bukankah ini sama saja dengan bekerja tanpa bayaran? Huo Yi bertanya, kakak Jin, apakah tidak apa-apa? Tentu saja. Jin Fatso dengan cepat menganggup dan berkata sambil tersenyum, selama kamu memenuhi persyaratan, kamu bisa mendaftar. Huo Yi tersenyum dan mundur ke sisi Kinfei Yang. Setelah Jin Fatso menghafal nama-nama itu, dia melihat ke arah Kinfei Yang, Mutian Yang, dan Huo Yi dan tiba-tiba merasakan sakit kepala. Huo Yi selalu bersikap rendah hati. Tapi Jiang Haotian dan Mutian Yang sama-sama sulit dihadapi. Sekarang setelah mereka berkumpul, bagaimana dia akan menghadapinya? Berikutnya, Fatijin menghela nafas dalam hati ketika dia melihat kerumunan dan berteriak. Huo Yi tersenyum dan berkata, Jin Fatso ini adalah tipikal orang yang menyembunyikan pisau di senyumannya. Dia hanya karakter kecil. Saya hanya ingin tahu apa ekspresi Feng Yuan ketika dia mengetahui bahwa pendaftaran kita berhasil. Pikir Kinfei Yang. Ini pasti akan luar biasa. Tapi kita tidak boleh gegabuh. Ini baru pendaftaran, penilaian sebenarnya masih tertinggal. Saya kira Feng Yuan pasti akan melakukan sesuatu selama penilaian. Kata Mutian Yang. Masuk akal. Huo Yi tanpa sadar menganggupkan kepalanya. Dia memandang Kinfei Yang dan Mu Chen dengan curiga dan berkata dalam hati, Saudara Jiang, Saudaramu, bagaimana situasi kalian berdua? Apa? Kinfei Yang dan Mutian Yang saling memandang dan memandang Huo Yi dengan curiga. Saya ingat ketika Anda memasuki Istana Sembilan Surga, Anda seperti musuh Bebu Yutan. Tapi sekarang, kalian bekerja sama untuk menangani Feng Yuan. Hubungan kalian menjadi sedikit berlebihan. Kata Huo Yi. Mutian Yang tersenyum dan berkata, di dunia ini, tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Jadi begitu, Huo Yi tiba-tiba tersenyum. Mata Mutian Yang berkedip saat dia mentransmisikan suaranya, Saudara Huo, sebenarnya, kamu juga membuatku sangat bingung. Aku, Huo Yi tercengang. Saya tidak pernah percaya bahwa ada orang baik di dunia ini. Dan kamu, bukankah kamu memperlakukan Jiang Haotian dengan terlalu baik? Terus terang, kamu berinisiatif untuk mendekatiku. Mutian Yang berpikir dalam hati. Itu salah paham. Aku hanya mulut kecil tanpa nama. Kenapa aku mencoba mendekatimu? Saudara Jiang dan saya berkumpul hanya karena kami cocok. Huo Yi tertawa. Semangat yang sama. Mutian Yang bergumam. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum tanpa komitmen. Lalu, dia berkata pada dirinya sendiri, Momo-ngomong, kenapa aku merasakan aura familiar dari tubuhmu? Apa? Mata Kinfei yang sedikit bergetar. Mutian Yang juga punya perasaan ini. Akrab. Mendengar itu, Huo Yi sedikit terkejut. Dia tertawa dalam hatinya dan berkata, itu mungkin karena penampilanku terlalu biasa. Itu sebabnya aku memberimu rasa keakraban. Apakah begitu? Mu Tian Yang bergumam. Sebuah cahaya muncul di matanya. Huo Yi tidak berbicara lagi. Dia melihat orang-orang yang mendaftar. Kinfei yang melirik Huo Yi dan berkata, Mutian Yang, apakah kamu benar-benar merasakan keakraban dari Huo Yi? Ya. Mutian Yang diam-diam menjawab. Saat pertama kali kita bertemu, aku juga punya perasaan ini. Karena perasaan inilah aku ingin tahu lebih banyak tentang dia. Kinfei yang diam-diam berkata, Apa? Mutian Yang mengangkat alisnya dan menatap Huo Yi lagi. Matanya penuh kejutan. Jika hanya salah satu dari mereka yang memiliki perasaan ini, maka bisa dikatakan itu hanya ilusi. Tapi sekarang, jika dia dan Kinfei yang memiliki perasaan ini, maka masalah ini layak untuk diselidiki. Huo Yi ini, siapa sebenarnya dia? Apakah mereka benar-benar cocok? Atau apakah dia bermaksud mendekati Kinfei yang? Cepat, cepat. Setelah malam ini, pendaftaran akan dihentikan dan penilaian resmi akan dimulai. Merasa didesak. Penilaian resmi baru akan dimulai pada malam hari. Mu Tianyang tercengang. Dia memandang Kinfei yang dan Huo Yi dan tersenyum, Saudara Huo, Saudara Jiang, mengapa kita tidak pergi dan minum sedikit? Tentu. Huo Yi mengangguk. Jika kamu ingin pergi, kamu boleh pergi. Aku tidak tertarik. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Membosankan. Mu Tianyang dan Huo Yi memandang Kinfei yang dengan pandangan menghina pada saat yang bersamaan. Kinfei yang menutup mata. Mu Tianyang mengerutkan bibirnya dan memandang Huo Yi sambil tersenyum, Kalau begitu, Saudara Huo, bisakah kita pergi? Ayo pergi. Aku juga ingin mengenalmu lebih baik. Huo Yi mengangguk dan tersenyum. Tunggu. Melihat keduanya hendak pergi, Kinfei yang menghentikan mereka dan bertanya, di mana kamu akan minum? Mu Tianyang berkata, Pavilion Anggrek Giok, Pavilion Sitar Giok, di mana pun baik-baik saja. Karena kita akan pergi ke kota Naga Langit, berikan ini pada sangguan kiyu. Kinfei yang mengeluarkan tas semesta dan melemparkannya ke Mu Tianyang. Mu Tianyang mengambilnya dan melihatnya dengan curiga. Dia bertanya dengan heran, Begitu cepat. Di dalam tas semesta terdapat 94 simbol pelet ilahi tak terbatas. Apakah ini cepat? Kinfei yang menggelengkan kepalanya tidak setuju. Mu Tianyang melihatnya lagi dan mengangkat alisnya. Dia mengirimkan suaranya, Tunggu, nomor ini sepertinya tidak benar. 10 di antaranya dihapus. Kinfei yang berkata dengan malu. Dihapus. Atau 10. Ini. Mu Tianyang tercengang, lalu menatap Kinfei yang dengan penuh arti. Dia mentransmisikan suaranya, Saudara Kin, dengan kahlianmu dalam alkimia, sepertinya agak berlebihan jika membuang 10 dari mereka sekaligus. Apa maksudmu? Apakah maksud Anda saya harus 100% sukses saat memurnikan ramuan? Kinfei yang berkata pada dirinya sendiri, tampak sedikit marah. Bukan itu maksudku. Jangan salah paham. Saya hanya menganggapnya sulit dipercaya. Lagi pula, beberapa kali pertama saya memperbaikinya, mereka tidak dibuang, dan kemudian lebih banyak lagi yang dibuang. Mu Tianyang berkata pada dirinya sendiri. Kinfei yang berkata dengan tidak senang, bahkan kudapun ada kalanya tersandung, apalagi manusia. Oke oke oke. Mu Tianyang menganggup dan tersenyum. Oke, aku akan memberikannya kesangguan Kiyu nanti. Begitu dia selesai berbicara, dia menatap Huo Yi dengan penuh arti, lalu dia berbalik dan pergi. Kinfei yang menghela nafas lega. Mu Tianyang ini tidak mudah dibodohi. Dia melirik orang-orang di alun-alun dan tidak bersembunyi, langsung memasuki kastil. Serigala bermata putih segera menerkam dan berkata, tunjukkan padaku keterampilan ilahi tingkat legendaris yang kamu dapatkan dari perbendaharaan seni bela diri. Enyah. Kinfei yang menamparkan serigala bermata putih itu. Serigala bermata putih itu langsung melolong dan menabrak dinding. Sangat kesakitan hingga meringis. Kamu selalu merepotkan. Lihatlah Zhao Tua dan yang lainnya, mereka sangat tenang. Sebelum Kinfei yang selesai berbicara, ekspresinya berubah menjadi keheranan. Itu karena dia menemukan bahwa Zhao Tai Lai dan yang lainnya juga menatap lurus ke arahnya. Mata mereka memancarkan cahaya hijau. Apakah ini ketenangan? Mereka jelas-jelas memandangnya dengan iri. Kinfei yang tidak bisa menahan senyum pahit. Bagaimanapun, itu adalah keterampilan ilahi tingkat legendaris. Siapa yang tidak menginginkannya? Tenanglah. Jika itu cocok untukmu, aku pasti akan memberikannya padamu. Kinfei yang berkata tanpa daya, lalu duduk bersila di tanah, mengeluarkan dua slip giyok, dan melihatnya dengan cermat. Segera. Jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Teknik pemusnahan jiwa ini sebenarnya adalah teknik pembunuhan super yang dapat mengabaikan tubuh fisik dan langsung menghapus jiwa dewa. Lebih-lebih lagi. Bahkan dengan perlindungan artefak ilahi, itu tidak dapat memblokirnya. Dengan kata lain, teknik pemusnahan jiwa dapat mengabaikan semua pertahanan dan langsung menyerang jiwa dewa. Ini seperti kekuatan undet dari Fire Lotus. Dan sembilan langkah di langit bahkan lebih menakjubkan. Tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan seseorang, ia juga mempunyai sifat mematikan yang mengerikan. Dengan kata lain, ini adalah teknik ilahi tertinggi yang menggabungkan dukungan dan pembunuhan menjadi satu. Saat melangkah keluar, tanahnya retak. Mengambil langkah keluar, langit runtuh. Setiap langkah lebih menakutkan dari langkah sebelumnya. Ketika langkah ke sembilan diambil, itu akan menjadi kondisi terkuat dari sembilan langkah di langit, cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Tanpa bayangan, terima kasih banyak. Gumam Kinfei Yang. Bagaimana itu? Semua orang memandang Kinfei Yang dengan penuh harap. Terutama serigala bermata putih yang air liurnya hampir keluar. Saya sendiri ingin mengembangkan teknik pemusnahan jiwa. Adapun sembilan langkah di langit ini, saya memiliki formula langkah. Jika saya mengolahnya, itu akan sia-sia. Kinfei Yang bergumam pada dirinya sendiri sambil berbicara. Aku, aku, aku. Serigala bermata putih berteriak dengan cemas. Kinfei Yang memutar matanya, memandang Putri Duyung, dan berkata sambil tersenyum, aku akan memberikannya padamu. Berikan padaku. Putri Duyung tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kinfei Yang akan memberikannya padanya. Saya protes. Kamu jelas-jelas sedang pilih kasih. Serigala bermata putih meraung dengan marah. Uhuk-uhuk. Tuan muda, kamu tidak bisa melupakan teman-temanmu. Tanghai terbatuk-batuk dan berkata. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, sayalah yang mendapatkan seni dewa. Ini adalah kebebasan saya untuk memberikannya kepada siapapun yang saya inginkan. Saya tidak akan berani, saya tidak akan berani. Tanghai melambaikan tangannya dan memandang serigala bermata putih, Zhao Tai Lai, dan yang lainnya. Dia berkata dengan marah, berhentilah main-main. Apakah salah jika Tuan Muda memberikan seni dewa kepada istrinya? Benar, benar. Zhao Tai Lai dan yang lainnya buru-buru menggelengkan kepala. Ayo. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Kinfei Yang memutar matanya ke arah mereka, bangkit dan berjalan ke arah Putri Duyung, dan berkata sambil tersenyum, ambillah. Saya. Putri Duyung bingung. Dia memandang semua orang dan berkata, kamu harus memberikannya kepada mereka. Lagi pula aku tidak akan keluar berperang. Sia-sia memberikannya kepadaku. Apakah kamu bodoh? Kinfei Yang memelototi Putri Duyung dan memaksakannya ke tangannya. Dia menghela nafas dan berkata, jika apa yang dikatakan Dongzeng yang benar, maka kita yang telah mengaktifkan jiwa pertarungan penentang surga tidak akan memiliki akhir yang baik. Jadi sekarang, jika kamu memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat, kamu harus melakukan yang terbaik. Untuk menghindari menjadi beban bagi semua orang di masa depan. Baiklah. Mendengar ini, Putri Duyung ragu-ragu sejenak dan mengangguk setuju. Mendengar kata-kata Kinfei Yang, serigala bermata putih, Tanghai, dan yang lainnya terdiam. Apakah yang dikatakan Dongzeng yang benar? Jangan khawatir. Jika ada kesempatan, aku akan mencarikannya untukmu. Tetapi saya tetap berharap Anda dapat bekerja keras untuk meningkatkan keterampilan ilahi Anda saat ini, atau membuat yang baru. Bagaimanapun juga, keterampilan ilahi yang telah kamu pahami atau ciptakan adalah yang paling cocok untukmu. Kinfei Yang memandang Zhao Tai Lai dan yang lainnya dan berkata, Iya. Semua orang mengangguk. Adapun kamu, serigala bermata putih. Bukankah kamu mengatakan bahwa setelah menjadi dewa, kamu memperoleh banyak rejeki? Kinfei Yang memandang serigala bermata putih dan bertanya, Iya. Tapi apakah itu ada hubungannya denganmu? Serigala bermata putih mendengus dan berbaring di atas tumpukan batu jiwa untuk diolah. Sudut mulut Kinfei Yang bergerak-gerak. Di bawah tubuh serigala bermata putih, setidaknya ada puluhan ribu batu jiwa. Menggunakan batu jiwa sebagai kasur sungguh boros. Namun, ia sangat penasaran dengan rejeki yang didapat serigala bermata putih saat menjadi dewa. 2080. Dalam sekejap mata. Malam tiba. Jumlah orang di alun-alun itu kurang dari setengah jumlah orang pada siang hari. Karena orang-orang yang datang untuk ikut bersenang-senang sudah pergi, sisanya pada dasarnya adalah murid yang telah mendaftar. Jin Fatso meletakkan pena di tangannya dan berteriak, Oke, oke, pendaftaran sudah selesai. Yang belum mendaftar, cepat pergi. Beberapa orang berbalik dan pergi dengan kecewa. Saat ini, ada sekitar 3.000 orang di alun-alun. Itu juga terjadi pada saat ini. Kinfei Yang muncul begitu saja. Seluruh tubuhnya tampak segar dan energi. Meski baru satu sore berlalu di luar, beberapa bulan telah berlalu di dalam kastil. Bukan saja dia telah menyesuaikan keadaannya, dia bahkan telah memahami teknik penghancuran jiwa. Jin Fatso memandang Kinfei Yang. Dia tidak melihat Mutianyang dan Huo Yi di samping Kinfei Yang, dan matanya langsung bersinar dengan kilatan cahaya. Setelah 10 nafas, jika orang yang mendaftar belum datang, mereka juga akan didiskualifikasi. Jelas sekali. Ini ditujukan pada Mutianyang dan Huo Yi. Waktu berlalu dari nafas ke nafas. Melihat waktu 10 nafas hampir habis, Jin Fatso hendak mengumumkan ketika dua suara tiba-tiba terdengar. Tunggu. Di sini. Sebelum suara itu memudar, dua sosok melesat melintasi langit seperti kilat, dan mendarat di samping Kinfei Yang. Itu adalah Huo Yi dan Mutianyang. Keduanya berbau alkohol. Ketika yang lain melihat ini, mereka tidak bisa berkata-kata. Saat ini, mereka benar-benar pergi minum. Jin Fatso mengangkat alisnya dan berkata, mereka yang belum datang akan didiskualifikasi. Sekarang, saya akan berbicara tentang aturan penilaian. Pertama, selama penilaian, tidak ada pihak luar yang diperbolehkan membantu. Kedua, dengarkan perintah penguji. Ketiga, tanpa persetujuan penguji, Anda tidak boleh keluar tanpa izin. Jika ada pelanggaran, Anda akan didiskualifikasi. Adapun pengujinya, ini aku. Jin Fatso melirik penonton dengan sikap arogan dan sombong. Mutianyang melirik Golden Fatso dan berkata pada dirinya sendiri, lihatlah orang ini. Dia menunjukkan kedalaman, seekor anjing yang mengandalkan kekuatan tuannya sepenuhnya. Huo Yi berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal ini. Bagaimanapun, dia memiliki vaksi ini di belakangnya. Qin Fei Yang berkata dalam hatinya, kalian pergi minum, apakah kalian bersenang-senang? Keren-keren. Kakakmu dan aku, sayang sekali kita tidak bertemu lebih awal. Huo Yi tertawa. Ya, kami hampir menjadi saudara angkat. Mutianyang tertawa dalam hati. Orang munafik. Qin Fei Yang memberikan senyuman tersanjung di dalam hatinya dan mengirimkan transmisi suara ke Mutianyang. Apakah kamu melihat sesuatu? Apa yang kamu lihat? Mutianyang memandangnya dengan curiga. Masih berpura-pura. Bukankah kamu mengajaknya minum karena kamu ingin memanfaatkan alkohol untuk mengetahui lebih banyak tentang dia? Kata Qin Fei Yang dalam hatinya. Mutianyang tertegun dan berkata sambil tersenyum masam, Tentu saja, tidak ada yang bisa disembunyikan dari matamu. Lalu ada apa? Qin Fei Yang bertanya. Orang ini sangat cerdik. Dia kedap air. Mutianyang menghela nafas dalam hati. Artinya sudah jelas. Dia tidak mendapatkan apapun. Tentu saja. Qin Fei Yang bergumam, tidak terkejut sama sekali. Mutianyang berkata, Jangan bicarakan dia dulu. Mari kita bicarakan tentangmu. Kali ini, keberuntunganmu benar-benar menantang surga. Anda sudah tahu. Qin Fei Yang curiga. Huo Yi memberitahuku. Dua seni dewa tingkat legendaris dan teknik rahasia jiwa yang sebanding dengan seni dewa tingkat legendaris. Sungguh membuat iri. Suasana hati Mutianyang saat ini hanya bisa digambarkan dengan satu kata, lelah. Awalnya, Qin Fei Yang sudah sangat sulit untuk dihadapi. Sekarang, dia memiliki dua seni dewa tingkat legendaris. Bukankah ini setara dengan lebih sulit? Saat ini, dia bahkan sempat berpikir untuk menyerah. Mengapa tidak menyerah saja? Lagi pula, dia tidak bisa menang, jadi kenapa repot-repot bertarung? Betapa mudah dan menyenangkannya bergaul sebagai teman. Qin Fatso melirik ke arah penonton dan berteriak. Saya sudah menjelaskan peraturannya. Jika ada yang keberatan, katakan terlebih dahulu. Semua orang menggelengkan kepala. Itu bagus. Sekarang, mari kita mulai penilaian pertama. Di tingkat pertama ini, ada dua pertanyaan pilihan ganda. Anda memiliki tiga napas waktu untuk mempertimbangkan setiap pertanyaan. Tetapi setelah tiga napas, kamu harus membuat pilihan. Jika tidak, kamu akan dianggap menyerah. Pertanyaan pertama, batu jiwa atau kristal dewa, mana yang lebih penting? Mereka yang memilih batu jiwa, berdiri di sebelah kiri. Mereka yang memilih kristal ilahi, berdiri di sebelah kanan. Mulai. Begitu suara jin fatso turun, kebanyakan orang berlari ke kiri tanpa ragu-ragu. Karena pertanyaan ini terlalu sederhana, tidak perlu dipikirkan lagi. Batu jiwa dan kristal ilahi, selama seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu bahwa batu jiwa pasti lebih penting. Namun ada juga beberapa orang yang berdiri di tempat, ragu-ragu. Di antara mereka adalah Qin Fei Yang dan dua lainnya. Karena pertanyaan ini terlalu sederhana sehingga mereka bingung. Bagaimanapun, ini adalah sebuah penilaian. Bagaimana bisa ada pertanyaan sederhana seperti itu? Misteri macam apa yang tersembunyi di dalamnya? Namun hanya ada tiga tarikan nafas, tidak ada waktu bagi mereka untuk berpikir terlalu banyak. Orang-orang lainnya juga menentukan pilihan mereka satu demi satu. Pada dasarnya, mereka semua lari ke kiri. Ada juga sejumlah kecil orang yang, dengan mentalitas kebetulan, memilih kristal ilahi yang lebih penting dan berlari ke kanan. Apa yang harus kita pilih? Qin Fei Yang diam-diam bertanya. Kali ini, dia benar-benar tidak bisa mengambil keputusan. Ikuti mereka. Kami akan melakukan apa yang mereka lakukan. Mu Tianyang melirik ke enam pria dan wanita muda di sebelahnya. Ke enam orang ini, seperti Qin Fei Yang dan dua lainnya, juga tidak menentukan pilihan. Qin Fei Yang melirik ke enam orang itu, hatinya penuh keraguan. Mengapa dia harus mengikuti mereka? Aku tahu itu. Kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumahmu sebelumnya. Apakah kamu melihat pemuda berpakaian hitam di tengah itu? Namanya Jin Zhou, anak dari sepupu Jin Yun Chang. Dia juga sepupu Jin Fatso. Jadi isi penilaiannya, Jin Fatso pasti sudah memberitahunya. Adapun lima orang lainnya, meski saya belum menyelidikinya, mereka pasti kenal dengan Jin Fatso. Mu Tianyang mengirimkan suaranya. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Jin Zhou, ada apa dengan mereka? Kenapa mereka juga tidak bergerak seperti kita? Mungkinkah mereka juga telah menerima informasi orang dalam? Orang-orang itu juga memperhatikan situasi Qin Fei Yang dan dua lainnya, dan diam-diam bergumam. Mustahil. Hanya aku yang mengetahui informasi orang dalam ini. Jin Zhou diam-diam berkata. Pada saat yang sama. Jin Fatso melirik Qin Fei Yang dan dua lainnya, mengangkat alisnya, dan berteriak, tiga napas waktu. Jin Zhou dan dua lainnya masih tidak bergerak. Kenam orang itu tidak bergerak. Qin Fei Yang dan dua lainnya juga tidak bergerak. Seseorang segera bertanya, Saudara Jin, Jiang Hao Tian dan yang lainnya tidak punya pilihan. Haruskah mereka disingkirkan secara langsung? Jangan khawatir. Saya akan segera mengumumkan hasilnya. Jin Fatso melirik ke arah penonton dan berkata, apakah orang-orang yang memilih batu jiwa atau kristal ilahi, semuanya akan tersingkir. Apa? Orang-orang di kedua sisi tiba-tiba menjadi berantakan. Apa yang sedang terjadi? Yang paling kita inginkan adalah batu jiwa, bukankah itu penting? Dan kristal ilahi. Sekarang kamu ingin pergi ke mana, bukankah kamu menginginkan kristal ilahi? Sekarang kita semua tersingkir, bagaimana bisa ada hal seperti itu? Pasti ada satu sisi yang benar. Alun-alun itu berisik, dan wajah semua orang penuh ketidakpuasan. Diam. Jin Fatso berteriak. Saudara Jin, meskipun Anda adalah pengujinya, Anda tidak boleh bertindak sembarangan. Anda harus memberi kami jawaban yang memuaskan. Selain itu, jika kita semua tersingkir, maka perekrutan istana sumber daya ini murni mengolok-olok kita. Ribuan murid memelototi Jin Fatso. Siapa bilang semuanya akan tersingkir? Sembilan dari mereka lulus penilaian putaran pertama. Jin Fatso menunjuk ke arah Jin Zou dan Qin Fei Yang dan berkata, Apa? Mereka lulus penilaian. Apa yang sedang terjadi? Kelompok itu tercengang. Jin Fatso berkata, Jin Zou, katakan padaku apa pendapatmu? Oke. Jin Zou menganggup dan maju selangkah. Dia berbalik dan menatap lebih dari 3.000 orang. Matanya berkilat jijik, Tahukah Anda mengapa kami tidak memilih? Karena batu jiwa dan kristal ilahi sama-sama penting. Ini. Lebih dari 3.000 orang saling memandang. Jadi seperti ini. Batu jiwa, kristal ilahi, tidak ada yang bisa melakukannya tanpa dua hal ini. Jadi pertanyaan pilihan ganda ini sebenarnya adalah ujian otak setiap orang. Gumam Qin Fei Yang. Tidak-tidak. Saudara Jin dengan jelas mengatakan sebelumnya bahwa mereka yang tidak membuat pilihan setelah tiga tarikan napas akan disingkirkan. Tiba-tiba seseorang berkata, Ini adalah ujian penilaianmu. Karena bekerja di Istana Sumberdaya, Anda akan menghadapi banyak masalah mendadak kapan saja. Jika Anda bahkan tidak memiliki sedikit pendapat dan penilaian, lalu bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah ini? Tidak mungkin meminta bantuan untuk semuanya, kan? Jika itu masalahnya, lalu mengapa aku membutuhkanmu di Istana Sumberdaya? Jin Fatso dengan dingin mendengus. Ketika lebih dari 3.000 orang mendengar ini, wajah mereka penuh penyesalan. Pertanyaan ini sebenarnya sangat sederhana, tapi kenapa mereka tidak memikirkannya? Jin Fatso dengan tidak sabar melambaikan tangannya, kamu telah tersingkir, cepat bubar. Mendesah. Semua orang menghela nafas dan pergi dalam kelompok berdua dan bertiga. Mereka menunggu di sini sepanjang sore, bahkan ada yang menunggu sepanjang hari. Namun pada akhirnya mereka semua tersingkir di babak pertama. Di dalam hati mereka, mereka sedikit banyak merasa kesal. Setelah beberapa saat, hanya kelompok Kinfei Yang dan kelompok enam Jin Zhou yang tersisa di alun-alun. Jin Fatso melirik kelompok tiga orang Kinfei Yang dan berkata, selanjutnya, pertanyaan kedua. Tapi ngomong-ngomong soal ini, alisnya sedikit terangkat, lalu dia menundukkan kepalanya dan merenung. Ada apa, saudara gendut? Kedua pengikut kecil itu memandangnya dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Jin Fatso melambaikan tangannya, menatap kelompok sembilan Kinfei Yang, dan berkata, lupakan pertanyaan kedua, ayo langsung ke babak berikutnya. Lupakan saja. Kelompok tiga orang Kinfei Yang saling memandang. Jin Zhou juga sedikit terkejut, dan berkata, saudaraku, mengapa kamu ingin melupakannya? Tidak bisakah kamu melihatnya? Kelompok tiga orang Jianghautian telah menebak bahwa Anda mendapatkan informasi orang dalam dari saya. Jadi, apapun pertanyaan yang saya ajukan, mereka akan mengikuti Anda dan memberikan jawaban yang sama. Melakukan hal tak berarti seperti ini, lebih baik langsung ke babak selanjutnya. Jin Fatso menghela nafas. Jin Zhou mengangkat alisnya dan menatap kelompok tiga orang Kinfei Yang, dengan jejak niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Jin Fatso menarik nafas dalam-dalam, memandang kedua pengikut kecil itu, dan berkata, beri mereka kristal ilahi. Terima kasih telah menonton!